Pendekar pedang dari butong jelit tiga. Dengan intrik merahasiakan kejadian curiga dengan asal-usulnya. Musim gugur kembali menjelang, angin yang berhembus kencang menggugurkan dedaunan kering dan menggoyangkan rerumputan, saat senja telah tiba. Gunung nan hijau terbentang jauh di depan sana, matahari senja kembali memancarkan cahayanya yang kemerah-merahan. Di atas sebuah bukit, jauh dari keramaian manusia, terlihat seseorang sedang menghela nafas. Mengapa dia menghela nafas? Apakah karena umat manusia yang datang silih berganti? Atau karena angin kencang kembali berhembus di musim gugur ini, seolah hendak mengubah suasana dalam kehidupan dunia? Di puncak bukit itulah, persis di tempat orang itu berdiri sekarang, telah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang sangat istimewa dan menggemparkan dunia persilatan pada 16 tahun berselang. Dibilang istimewa karena kejadian itu selain sebuah kasus pembunuhan yang tragis, boleh dibilang termasuk juga sebuah kasus yang penuh diliputi TKTQ. Dua orang murid Ji Ou Tai Hiap Hoki Bu saling bunuh di tempat itu, pertarungan yang berakibat si kakak seperguruan berhasil menghabisi nyawa adik seperguruannya. Tapi mengapa terjadi pembunuhan itu? Apakah dikarenakan Seng Sute telah melakukan perbuatan terkutuk hingga pantas dibunuh, ataukah karena pihak Su Heng salah membunuh Sute-nya? Tidak ada yang tahu, tidak seorang pun yang tahu, bahkan pihak Su Heng yang telah melakukan pembunuhan itu pun tidak tahu. Masih ada seorang tokoh dunia persilatan lagi yang ikut terkubur di puncak bukit itu, seorang bulim Chiampo yang tersohor di kolong langit, Bu Kek Tojin, ketua tiang lo perguruan Butong. Nama besar Bu Kek Tojin termasuhur di seantro jagad, tapi hanya beberapa orang yang tahu kalau dia juga tewas karena pembunuhan, dan tidak ada yang tahu kalau dia juga tewas di puncak bukit itu. Malah di antara orang-orang yang tahu bahwa dia mati di bokong orang, entah karena urusan apa dia mendatangi puncak bukit itu sehingga tewas di sana pun tidak tahu siapakah pembunuhnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah kematian dari hampir seluruh tokoh yang berhubungan dengan kasus pembunuhan ini, tokoh-tokoh itu di antaranya mencakup Ji Ou Tai Hiap Ho Kibu, putrinya Ho Giok Yan serta Ting Im Ho, seorang tokoh Butong Pei. Satu-satunya orang yang masih hidup hingga kini, satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu rasanya tidak lain hanya murid tertua Ho Kibun yang bernama Ko Cheng Kim. Hanya saja Ko Cheng Kim adalah nama premannya pada 16 tahun berselang, kini dia sudah menjadi murid penutup Bu Siang Chin Jin, ketua Butong Pei, dengan gelar Put Ji. Orang yang sedang menghela nafas ringan saat ini pun merupakan seorang tosu dari Butong Pei, malahan kebetulan merupakan kakak seperguruan Put Ji. Orang itu bukan lain adalah murid tertua Bu Siang Chin Jin, putkot. Setelah kita tahu identitasnya, mungkin saja dapat kita pahami kenapa dia menghela nafas saat itu. Tapi masakah kedatangannya ke sana hanya untuk menghela nafas? Biarpun Bu Siang Chin Jin tidak pernah secara resmi mengangkatnya sebagai murid Chiang Bun Jin, tapi siapapun tahu kalau di kemudian hari di Allah yang bakal dipilih Bu Siang Chin Jin untuk meneruskan jabatannya sebagai ketua partai, Karena bukan saja dia merupakan murid tertua, kecerdasan dan keuletannya boleh dibilang sangat menonjol, selama belasan tahun terakhir nyaris seluruh urusan partai, baik urusan besar maupun urusan kecil telah diserahkan pelaksanaannya kepada dirinya. Sebagai seorang tokoh penting yang mempunyai posisi strategis dalam partai Butong, karena urusan apa dia mendatangi bukit terpencil itu. Tentu saja dia datang karena ada urusan penting, tapi apa persoalannya? Bahkan dia sendiri pun merasa keheranan. Dia mendapat perintah dari Chiang Bun Su Hu untuk menggali jenazah bukit To Jin. Seng Ketua memerintahkan dia untuk mengangkut balik sisa tulang belulang bekas ketua Tiang Lo itu agar bisa dikebumikan di atas gunung Butong. Selama ini, hampir semua Tiang Lo Butong Pei dikebumikan di atas gunung terkecuali bukit To Jin. Sekalipun tidak ada peraturan tertulis yang mewajibkan setiap Tiang Lo harus dikebumikan di atas gunung, namun Bu Siang Chin Jin sebagai seorang ketua, tampaknya tidak ingin saudara seperguruannya itu terkubur di tempat jauh. Tapi yang membuat Put Kot tidak habis mengerti adalah kenapa gurunya tidak melimpahkan tugas ini kepada sutenya, Put Ji. Bukankah pada 16 tahun berselang, Put Ji, waktu itu masih bernama Ko Cheng Kim, yang telah mengebumikan bukit To Jin di tempat itu. Ko Cheng Kim tidak mendirikan kuburan, pun tidak membuat batu nisan, yang dia lakukan waktu itu hanya menggali liang lalu memasukkan jenazah bukit To Jin dengan begitu saja lalu meratakan kembali liang kubur itu. Biarpun dia masih ingat dengan letak tempat itu, dia pun meninggalkan tanda di sana. Namun daripada menyuruh orang lain yang menggali, bukankah jauh lebih tepat kalau dia sendiri yang mengerjakan? Persoalan ini pernah ditanyakan Put Kot kepada gurunya, namun jawaban Suhunya belum cukup untuk menghilangkan perasaan curiganya. Menurut Suhau, hal ini disebabkan Put Ji sedang bertugas di wilayah Liao Tong. Kalau memang begitu, mengapa penggalian itu tidak dilakukan setelah kepulangan Put Ji? Sewaktu Suhau menyerahkan tugas itu kepadanya, Put Ji sudah tiga bulan pergi ke Liao Tong, menurut perhitungan, seharusnya dalam waktu dekat dia pasti sudah balik kembali ke bukit Butong. Menurut Suhau, kepergian Put Ji ke wilayah Liao Tong kali ini karena sedang melacak dan menyelidiki tempat yang pernah didiami sumoinya bersama Keng King Si pada 16 tahun berselang. Karena masalahnya pelik, sukar diramalkan sampai kapan dia baru balik lagi ke perguruan. Usiaku bertambah tua, mungkin tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Tapi mengapa baru sekarang gurunya teringat untuk memboyong tulang belulang bukit Tojin agar bisa dikebumikan di perguruan? Bukankah 16 tahun bukan jangka waktu yang pendrik? Tentu saja masalah ini pun masih bisa diberi penjelasan, biarpun usia gurunya tahun ini sudah mencapai 77 tahun, akan tetapi kesehatannya masih sangat bagus. Sebelum kejadian ini, mungkin saja dia beranggapan bahwa masalah itu bukan masalah pelik yang harus segera diselesaikan, karenanya tidak pernah terlintas pikiran untuk berbuat begitu. Dan sekarang dia mulai merasa usianya makin tua dan kesehatannya makin rentan. Tentu penjelasan itu merupakan penjelasan yang dia berikan untuk gurunya, karena yang pasti, dia tidak mungkin berani bertanya dan menegur gurunya. Belum tentu penjelasan itu sesuai dengan jalan pikiran gurunya, namun paling tidak dia sendiri merasa sangat puas dengan penjelasan itu. Terlepas ada begitu banyak kecurigaan yang mengganjal dalam hatinya, dia masih tetap menerima tugas itu dengan senang hati. Di luar perintah guru harus dilaksanakan, dia merasa wajib untuk melaksanakan tugas ini karena semasa hidupnya dulu, Tiang Lo ini sangat menyayanginya. Rasa hormatnya terhadap Bukek Tiang Lo pun tidak di bawah rasa hormatnya terhadap Chiang Bun Suhu. Put Ji belum pernah menjelaskan tentang tempat penguburan itu kepadanya, dia harus menemukan letak kuburan itu berdasarkan penuturan dan keterangan yang diberikan gurunya. Dengan cepat dia berhasil menemukan tebing batu yang berbentuk seperti paru elang itu, menemukan juga pohon besar yang tumbuh di tepi tebing. Di belakang pohon besar itu terdapat dua gundukan tanah, rumput ilalang dan semak liar tumbuh amat lebat. Begitu lebatnya semak belukar di sana membuat orang yang tidak tahu akan mengira gundukan itu hanya merupakan permukaan tanah yang tidak merata, siapapun tidak bakal menyangka kalau gundukan tanah tadi merupakan kuburan. Dari penjelasan gurunya, Put Kot juga mendapat tahu kalau gundukan tanah di sebelah kiri adalah kuburan Bukek Tojin. Gurunya pernah berkata, gundukan di sebelah kanan untuk mengubur jenazah Ho Giok Yan, adik seperguruan Put Ji. Tapi lantaran Put Ji ingin mengurus sendiri kuburan adik seperguruannya itu, maka Put Kot dipesan agar jangan salah menggali. Selain itu, di sana pun terdapat sebuah tanda yang gampang dikenali, di samping gundukan tanah yang digunakan untuk mengubur Bukek Tojin, Ko Cheng Kim pernah menancapkan sebatang dahan pohon sebesar lengan bocah. Agar tidak melakukan kesalahan fatal, sebelum dilakukan penggalian, Put Kot mencari dulu tanda yang ada, tapi dia tidak menemukan dahan pohon yang dimaksud, namun menemukan ada. Sebuah pohon pendek yang tumbuh sendirian, tumbuh persis di samping kiri gundukan tanah itu. Mula-mula Put Kot agak tertegun, tapi dengan cepat dia tersadar kembali akan apa yang terjadi. Ternyata setelah lewat 16 tahun, dahan pohon yang ditancapkan Ko Cheng Kim itu telah tumbuh menjadi sebatang pohon pendek. Biarpun pohon itu pendek dan kecil, paling tidak ranting dan dahannya sudah mencapai dua tiga puluhan batang. Put Kot berjalan mendekat, memandang dengan lebih seksama, dengan cepat dia menjumpai bahwa dahan-dahan pohon itu sedikit berbeda. Daun yang tumbuh pada renting dan dahan yang berada tujuh kaki dari permukaan tanah nampak tumbuh dengan suburnya, tapi daun yang berada di bawahnya justru gundul tidak tersisa satupun. Daun yang tumbuh pada pohon yang sama mengapa bisa berbeda? Bahkan mencolok sekali perbedaannya? Mula-mula dia tertegun, tapi dengan cepat tersadar kembali, ini bisa terjadi karena ada orang yang pernah berlatih ilmu pedang di bawah pohon itu, itulah sebabnya daun yang tumbuh pada renting pohon berguguran hingga gundul karena terkena hawa pedang. Tapi siapakah orang itu? Kenapa orang itu bukan berlatih pedang di tempat lain melainkan mendatangi bukit yang terpencil dan berlatih di situ? Rasa curiga, rasa tidak habis mengerti seketika mencekam perasaan Put Kot. Dia mencoba memeriksa lagi gundukan tanah di sebelah kanan, lagi-lagi sebuah temuan baru dijumpai, bahkan temuan itu tidak perlu dicerna terlalu dalam, sekilas pandang telah diketahui kalau ada orang yang pernah berkunjung ke situ. Seikat bunga putih tergeletak di atas gundukan tanah itu. Keluarga Ho sudah putus keturunan, Ko Cheng Kim yang dahulu pun sekarang sudah menjadi putji yang sedang tertugas di wilayah. Liao Tong, lantas siapa yang telah berziarah di depan kuburan Ho Giok Yan? Dari mana orang itu bisa tahu kalau Ho Giok Yan terkubur di tempat itu? Makin dipikir Put Kot semakin pusing dan tidak habis mengerti, akhirnya sambil menggeleng pikirnya, ah, peduli amat siapa yang pernah berkunjung kemari. Lebih baik segera kulaksanakan perintah guru kemudian meninggalkan tempat ini. Berpikir sampai di situ, dia pun mulai menggali tanah gundukan itu dengan menggunakan sekop yang dibawanya. Dengan kekuatan tubuhnya yang besar, tidak sampai sebatang hil habis dibakar, dia telah berhasil menggali liang yang telah diratakan dengan tanah oleh Ko Cheng Kim itu menjadi bentuk semula. Kering, ujung sekop mulai menyentuh selapis papan yang digunakan untuk menutup di atas tulang jenazah. Papan itu sesungguhnya sudah tertindih hancur oleh beratnya urukan tanah, boleh dibilang sudah kehilangan manfaatnya sebagai pelindung tulang belulang. Satu-satunya kegunaan yang masih tersisa sekarang hanya melindungi bentuk tulang belulang di bawahnya hingga seperti bentuk semula. Buru-buru Putkot menyingkirkan tanah di atasnya sambil melompat turun ke dalam liang, dengan korek api yang digembol, dia menerangi keadaan dalam liang dan memeriksa isinya. Tapi sekali lagi dia berdiri tertegun. Ternyata ada tiga sosok tulang manusia berjajar di dalam liang kubur itu. Ternyata dalam perkiraan Ko Cheng Kim selama ini, Andai Chiang Bun Jin berniat memindahkan tulang belulang Bu Kek Tiang Lo ke Gunung Butong, besar kemungkinan pelaksanaan tugas itu akan diserahkan kepadanya. Sebagaimana diketahui lantaran terbakar oleh api cemburu, dia tidak pernah mengebumikan jenazah Keng King Si dalam satu liang dengan jenazah bininya, Ho Giok Yan. Karena takut pandangan suhu terhadap dirinya bakal berubah jika mengetahui peristiwa itu, maka selama ini kejadian itu selalu dirahasiakannya. Dari ketiga sosok kerangka manusia itu, Keng King Si berada di ujung paling kiri, di sebelah kanan adalah kerangka Ho Liang, orang tua dari keluarga Ho, sedang kerangka Bu Kek To Jin berada di tengah. Setelah lewat 16 tahun lamanya, jenazah yang dikubur tanpa peti mati itu sudah hancur, kini yang tersisa hanya kerangka tulang. Untung saja sejak kecil Put Kot memang sering berkumpul dengan Bu Kek To Jin, dia pun pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Ho hingga dengan Ho Liang maupun Keng King Si boleh dibilang cukup akrab. Biar sudah tinggal kerangka tulang saja, namun tidak susah untuk mengenali seseorang dari tinggi pendeknya kerangka yang ada. Selain itu tulang orang tua pun beda dengan tulang orang muda, semua ini tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan Put Kot yang jeli. Diam-diam dia menghela nafas panjang, pikirnya, ternyata Put Ji Sute tidak pernah menguburkan jenazah Keng King Si dalam satu liang dengan sumoinya. Tapi pikiran lain segera melintas, pikirnya lagi, EHM, memang tidak bisa menyalahkan dia, sumoinya itu kan sebenarnya calon bininya. Ketika Keng King Si merayu dan membawa lari sumoinya tempoh hari, Put Kot bukannya tidak tahu, dia malah sempat ikut merasa tidak puas dengan tindak tanduk Keng King Si, Perasaan simpatiknya selalu diberikan ke pihak Koceng Kim. Kini, setelah menemukan kerangka tubuh Keng King Si, meski di hati kecilnya tetap merasa masgul, namun tidak sampai menimbulkan rasa heran dirinya. Begitu dia menjumpai kerangka Ho Liang, perasaan terkejutnya benar-benar tidak terkirakan. Yang membuatnya terkejut bukan lantaran Koceng Kim hanya membuat dua buah liang dengan menguburkan jenazah Ho Liang dan Bu Kek To Jin di dalam satu liang. Bagi Put Kot, hal semacam ini masih bisa diterima akal sehat, apalagi demi menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, Put Kot pun bukan termasuk orang yang gila status dengan membedakan kedudukan seseorang, baginya mengubur seorang tua dari keluarga Ho dengan seorang tiang lo dari Butong Pe dalam satu liang adalah satu kejadian yang lumrah. Yang membuatnya terperanjat bercampur heran adalah tulang kerangka Ho Liang, ternyata tulang belulangnya berwarna hitam pekat. Hanya tulang belulang korban keracunan yang akan meninggalkan bekas seperti ini. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat dan seksama, akhirnya dia berhasil menemukan sebatang jarum Bwe Ho Aciam yang sangat lembut di antara tulang iga kerangka itu. Sebagai seorang jagoan silat yang berilmu tinggi, dengan cepat dia dapat menyimpulkan bahwa Bwe Ho Aciam itu pasti sangat beracun dan racunnya ganas serta mematikan. Kini sebab kematian Ho Liang terungkap sudah jelas terbukti kalau kematiannya lantaran terkena serangan jarum beracun. Sebab kematian telah terungkap, tapi muncul persoalan lain yang membuatnya tidak habis mengerti. Pertanyaan pertama, siapa yang telah melepaskan jarum beracun itu? Menyusul kemudian pertanyaan kedua, mengapa harus menggunakan jarum beracun untuk membunuh Ho Liang? Bukankah Ho Liang hanya seorang pelayan tua yang tidak mengenal silat? Untuk membunuhnya, siapapun bisa melakukannya segampang. Membalikan telapak tangan, kenapa harus membokongnya dengan jarum beracun? Tanpa terasa dia mulai membayangkan kembali Kengking Si, orang itu dituduh sebagai pembunuh utamanya. Menurut laporan yang diberikan Ko Cheng Kim kepada Chiang Bun Jin, si pelayan tua itu Ho Liang tewas di tangan Kengking Si. Namun kini potkot mulai curiga, semakin dipikir dia merasa semakin sangsi dan ragu. Berdasarkan keterangan yang diberikan Ko Cheng Kim ketika menuturkan peristiwa itu, Ho Liang tewas tergelincir karena didorong Kengking Si. Ho Liang memang tidak memiliki kungfu hebat, sementara Kengking Si waktu itu sedang dicekam rasa gusar dan emosi yang meluap. Kalau sampai dia salah tangan hingga menyebabkan kematian Ho Liang, sebenarnya penjelasan ini sangat masuk akal. Tapi penemuan terbaru yang dia temukan sekarang berbicara lain, Ho Liang tewas karena terhajar jarum beracun. Sekalipun Kengking Si berniat membunuh Ho Liang, baginya tidak perlu menggunakan jarum beracun untuk melaksanakan niatnya itu. Apalagi Bu Tong Pei sebagai sebuah perguruan kaum lurus, peraturan yang ketat melarang setiap anggotanya menggunakan senjata rahasia beracun. Memang Kengking Si hampir setahun lamanya meninggalkan perguruan, tapi dalam jangka waktu setahun yang amar singkat, mustahil dia sanggup menguasai ilmu senjata rahasia yang demikian hebat, apalagi dapat membunuh orang tanpa diketahui siapapun. Lalu kalau bukan Kengking Si, perbuatan siapakah itu? Tentu saja potkot tidak bisa mencurigai Ko Cheng Kim. Sama seperti Kengking Si maupun anggota perguruan Bu Tong Pei lainnya, Ko Cheng Kim belum pernah mempelajari ilmu senjata. Rahasia sebangsa BW HOA Ciam, terlebih tidak cukup alasan baginya untuk membunuh Ho Liang. Satu-satunya jawaban yang bisa diterima adalah pada saat yang bersamaan ada seseorang bersembunyi di tempat kegelapan dan melancarkan serangan bokongan itu. Namun jawaban yang terpikir oleh tutkot ini bukan sebuah jawaban yang dapat membuat orang puas. BW HOA Ciam adalah satu jenis senjata rahasia yang amat lembut dan enteng, bila ingin melukai orang dengan jarum bunga BW ini, seseorang harus bersece bunyi di suatu tempat yang dekat jaraknya dengan seng korban. Padahal ketika Ho Liang terbunuh saat itu, mereka yang hadir di tempat kejadian selain Kengking Si, di situ masih ada Ko Cheng Kim dan Ho Giok Yan, ketiga orang itu tergolong jago yang cukup tangguh. Bila ada orang melepaskan serangan BW HOA Ciam dari jarak dekat, mungkinkah perbuatannya itu dapat lolos dari pandangan matu mereka? Putkot benar-benar tidak habis mengerti, pikirnya, aha, lebih baik jangan kupikirkan dulu persoalan ini, yang penting aku harus segera mengangkut ketiga sosok kerangka manusia ini dan balik ke Butongsan, Selelah melaporkan peristiwa ini barulah kemudian mengajak Putji Sute merundingkan persoalan ini. Sesudah mengambil keputusan, dia pun mulai mengumpulkan kerangka manusia yang ada. Tiba-tiba dia merasa ada segulung hembusan angin tajam menindih tiba dari atas kepala, dengan sigap Putkot berkelit ke samping sambil melompat mundur. Belaam, diiringi suara gemuruh yang keras, tahu-tahu sebuah batu raksasa telah meluncur ke bawah, begitu kerasnya timpukan itu membuat ketiga sosok kerangka manusia itu hancur berantakan seketika. Buru-buru Putkot menyambar sekopnya sambil menjejakan kaki ke dinding liang kubur, kemudian dengan cekatan dia melejit ke udara dan melayang ke permukaan tanah. Kembali sebuah batu raksasa dilontarkan ke arah tubuhnya, masih berada di tengah udara Putkot segera mengayun sekopnya ke muka. Dalam keadaan kritis dan terancam bahaya, dia kerahkan segenap tenaga dalam yang telah dilatihnya selama 30 tahun ini untuk menyongsong datangnya sambaran itu. Traang, kali ini batu cadas itu berhasil ditangkis dengan sekopnya hingga mencelat balik ke belakang. Menggunakan peluang itu cepat sepasang kakinya menginjak permukaan tanah. Pada saat itulah seng penyerang telah berganti senjata, kali ini bukan batu cadas yang ditimpukan ke arahnya melainkan sembilan batang paku penembus tulang tau keting yang meluncur tiba berjajar dalam bentuk segitiga. Sungguh dasyat tenaga timpukan orang itu, kesembilan batang paku penembus tulang itu menyambar datang diiringi suara desingan tajam yang begitu memekakan telinga, seolah ada beribu anak panah yang merobek gendang telinga. Putkot segera memutar sekopnya bagai baling-baling, dalam waktu singkat kesembilan batang paku penembus tulang itu berhasil dihajar hingga rontok ke tanah. Meski semua MG berhasil dijatuhkan, tidak urung secara lamat-lamat dia merasakan juga pergelangan tangannya kaku dan kesemutan. Sebagai seorang jagoan yang berpengetahuan luas, begitu sekopnya membentur MG lawan, dia segera sadar kalau orang itu telah mengerahkan tenaga dalam untuk melepaskan kesembilan batang paku penembus tulang itu, dengan perasaan terkesiap segera berpikir, Heran, kenapa tenaga dalam yang dilatih orang ini? Mirip sekali dengan tenaga dalam Taihek Sinkang dari perguruan kami. Kalau dibilang ada perbedaan, maka perbedaan itu tipis sekali, tenaga dalam yang dimiliki orang itu cenderung lebih kasar dan ganas, sementara kekuatan yang terpancar lewat senjata rahasia itu pun seakan sebentar terputus sebentar muncul kembali, berbeda jauh dengan kekuatan murni aliran Butong Pei. Melukai orang dengan senjata rahasia, terhitung jagoan macam apa kau ini bentak putkut nyaring, kalau memang bernyali, ayo cepat keluar. Belum selesai dia berkata, terdengar seseorang menyahut dengan logat luar daerah, menyahut sambil tertawa tergelak, Hahaha, putkut tot yang, aku tahu kau adalah ahli waris Chiang Bun Jin Butong Pei, ku dengar tenaga dalammu sangat hebat dan sakti, barusan aku hanya ingin menjajal sampai di mana kemampuanmu itu. Tanda petik, orang itu adalah seorang lelaki yang mengenakan kain kerudung muka. Kalau memang ingin menjajal kepandayan silatku, kenapa harus mengenakan kerudung muka jengek putkut? Hahaha, lagi-lagi tebakanmu keliru. Maaf, aku bukan ingin menjajal ilmu silatmu saja, aku datang karena ingin membunuhmu. Cuma aku memang tidak ingin membunuhmu dengan menggunakan senjata rahasia, aku ingin membunuhmu dengan pedang. Awas! Lihat pedang. Dia memberitahu terlebih dulu sebelum melancarkan serangan, artinya serangan ini bukan serangan bokongan. Biar begitu, serangan yang dilancarkan orang berkerudung itu benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat, begitu kata pedang meluncur keluar dari mulutnya, cahaya senjata bagai untayan rantai emas telah menggulung tiba. Sambil mencabut pedang, dia melambung ke udara dan Melancarkan serangan ketubuh lawan, semuanya nyaris dilakukan dalam satu tarikan napas, gaya maupun gerakannya terlihat indah, lembut dan menawan. Petkot segera merasa jurus serangan yang digunakan lawan seakan pernah dikenal sebelumnya. Sekop miliknya berat dan kaku, begitu mengetahui jurus pedang yang digunakan lawan, dia segera sadar kalau sulit baginya untuk membendung datangnya ancaman itu. Benar saja, tidak sampai beberapa gebrakan dia sudah tercecar hebat hingga kalang kabut. Kembali orang itu tertawa tergelak, hahaha, kalau kesempatan untuk mencabut pedang pun tidak kuberikan, mungkin kau bakal mati tidak. Belum selesai perkataan itu di ucapkan, Petkot dengan gerakan si Siung Kyao Boan Im, menyempitkan dada berjumpalitan di awan, telah melompat mundur sejauh tiga dipal lebih. Kau ingin membunuhku bentaknya nyaring, aku rasa tidak segampang apa yang kau perkirakan. Sepasang lengannya digetarkan keras, sekopnya diiringi deruan angin dan guntur meluncur dari tangannya langsung membabat pinggang orang itu. Kelihatannya orang itu tidak berani menyambut datangnya ancaman dengan keras lawan keras, tubuhnya menyusup ke samping, ujung pedangnya menutul pelan ke depan, dengan menghimpun hawa murninya dia tangkis sekop itu hingga mencelat ke samping. Petkot terkesiap, dia kaget setelah melihat gerak serangan yang digunakan orang itu. Biarpun gerak serangan yang dilakukan orang itu lincah, tidak urung gerakannya sedikit melamban juga. Pada saat itulah Petkot telah melolos senjatanya sambil membentak, kurang sopan kalau kedatanganmu tidak disambut selayaknya, lihat serangan. Pedangnya membacok ke depan dengan membuat gerakan setengah lingkaran busur, ternyata orang itu pun menyambut datangnya ancaman dengan gerakan busur, hanya saja rentang jeraknya jauh lebih besar dan melebar. Teraang, ketika sepasang pedang saling mementur satu dengan lainnya, metu senjata orang itu ternyata 3 inci lebih panjang ketimbang mata pedang Petkot, hampir saja tubuh pendekta muda itu terbabat luka. Untung saja Petkot cukup matang menguasai ilmu silatnya, cepat dia rendahkan kuda-kuda sambil menarik bahu ke samping, pedangnya diputar lalu menggulung ke arah depan. Posisinya saat ini boleh dibilang dalam bagai air jeram, kekar bagai bukit karang, dengan posisi tenang dia mengatasi perubahan lawan. Tampaknya orang berkerudung itu cukup tahu akan kelihayan lawannya, belum sampai jurus serangan digunakan hingga puncaknya, buru-buru dia berganti gerakan. Tampak bahunya sedikit diangkat, tungkai kakinya segera meninggalkan permukaan tanah, pedangnya dibabatkan serong ke samping, bagaikan seekor bangau putih yang sedang pentang sayap, radius babatannya kali ini jauh lebih lebar dan besar ketimbang babatan semula. Bila bacokan pedang itu sampai mengenai pada sasaran, niscaya seluruh lengan milik Potkot akan terbelah jadi dua dan berpisah dengan tubuhnya. Potkot tidak mau unjuk kelemahan, dengan jurus yang sama, Pekok Liang Chi, bangau putih pentang sayap, dia ciptakan garis memujuh yang lebarnya mencapai tujuh kaki. Seperti gelombang samudera yang menakutkan, cahaya pedang berhamburan keempat penjuru. Sekali lagi orang berkerudung itu berganti jurus serangan, dia tidak berani menyambut datangnya ancaman dengan keras lawan. Keras. Potkot semakin curiga, bentaknya, Hi, dari mana kau pelajari kedua jurus ilmu pedang Taihek Kiam Hoat itu? Hahaha, lucu amat kau ini, teori pedang saja boleh sama dan banyak kemiripan apalagi gerakan ilmu pedang. Kau sangka hanya ilmu pedang Taihek yang bisa memiliki kedua jurus serangan itu? Biarpun sedang berbicara, gerak tangannya sama sekali tidak mengendor, selama pembicaraan masih berlangsung, secara beruntun dia telah menciptakan tiga buah lingkaran hawa pedang yang menggidikan hati, rupanya dia sedang mengeluarkan jurus Sam Chouan Hoat Lun, memutar roda tiga lingkaran. Sekali lagi Potkot membentak gusar, sudah jelas jurus serangan yang kau gunakan berasal dari Taihek Kiam Hoat. Mengapa masih ingin mungkir? Terserah kalau kau bersikeras mengatakan jurus serangan yang kugunakan berasal dari Taihek Kiam Hoat. Hehehe, jangan kau anggap manusia di kolong langit hanya anak murid Butong Pei saja yang sanggup menggunakan ilmu Taihek Kiam. Jangan lagi baru dua jurus, coba lihat serangan berikutku ini. Terima serangan. Begitu mengembangkan serangan pedangnya, hawa serangan yang berbentuk lingkaran bersusun saling lapis dan susul menyusul tiada habisnya, seakan gelombang ombak yang saling berkejaran di tepi pantai, benar saja, semua jurus serangan yang digunakan adalah jurus-jurus tangguh dari ilmu Taihek Kiam. Bukan cuma itu, gerak serangan yang dilakukan orang ini ternyata jauh lebih cepat ketimbang apa yang pernah diajarkan bus yang cinjin, bahkan kekuatan serangannya jauh lebih tangguh dan ganas. Diam-diam Putkot mulai sangsi dan berpikir, heran, kenapa aku seperti pernah kenal dengan gerakan jurus pedang ini? Aha, betul, gerak serangannya sedikit agak mirip dengan ilmu pedang. Ajaran Busi Susiok Hanya saja bila dibandingkan dengan Taihek Kiam Hoat aliran lurus, maka jurus serangan orang itu seakan hanya mampu mencapai bentuk gerakannya saja dan tidak mampu mencapai tingkatan paling puncak. Namun kalau dibilang kehebatannya tidak bisa mengungguli ajaran murni, rasanya hal itu pun belum tentu. Biarpun terdapat perbedaan antara keras dan lembut, namun aliran ajarannya seakan berasal dari sumber yang sama. Jangan-jangan seperti apa yang dikatakan gurunya, entah di tahun keberapa, ada seorang anggota Butong Pei yang telah mengajarkan ilmu pedang Taihek Kiam secara diam-diam kepada anggota perguruan lain, setelah melewati tahun demi tahun, maka ilmu pedang itu berhasil dilebur oleh jagoan itu menjadi sejenis ilmu pedang lain yang lebih tangguh. Sebagaimana diketahui ilmu pedang yang diakini Put Kot berasal dari petunjuk Bu Siang Chin Jin, selama ini dia tidak pernah belajar ilmu pedang dari Bu Si To Jin. Oleh sebab itu pandangannya berbeda jauh dibandingkan dengan pandangan Put Ji. Dia hanya merasa kalau ilmu pedang yang digunakan orang itu ada beberapa bagian mirip dengan ilmu pedang Bu Si To Jin, tapi kalau ditanya berapa bagian kemiripannya, apakah tiga bagian atau empat bagian atau tujuh, delapan bagian? Dia tidak dapat memberi penjelasan secara pasti. Kalau semula Put Kot dibuat kalang kabut dan tercecar hebat lantaran konsentrasinya Bu Yar, begitu tersadar kembali akan kondisinya dia pun segera berpikir, kenapa aku melupakan petuah yang pernah diberikah suhu tempoh hari, biarpun ada tekanan yang datang menghimpit bagai tindihan Bukit Taisan, anggap saja tekanan itu senteng hembusan angin sejuk yang menerpa wajah. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, dia pun segera pusatkan konsentrasinya untuk menghadapi lawan. Serangan yang dilancarkan orang itu makin lama semakin bertambah cepat, sementara gerakan dia sendiri justru makin lama semakin bertambah lambat, ujung pedangnya bagaikan ujung pensil yang sebentar menuding ke timur sebentar menggores ke barat, namun setiap goresan yang membentuk lingkaran itu segera memunahkan sebagian tekanan yang dihasilkan oleh serangan lawan. Sungguh aneh hasilnya, biarpun ruang lingkupnya makin lama menyusut makin kecil, gerak pertahanannya pun makin lama semakin melambat, namun betapa ganas dan dasyatnya serangan pedang yang dilancarkan orang berkerudung itu, tidak satu pun yang berhasil menembus pertahanannya. Tidak selang beberapa saat kemudian, gerak serangan orang berkerudung itu seakan-akan terbendung alirannya, gerakannya makin lama juga semakin bertambah lambat. Sekali lagi lingkaran pedang yang diciptakan Putkot dari menyusut kembali mengembang lebar, tidak lama kemudian dia telah mengurung seluruh tubuh orang berkerudung itu ke dalam lingkaran pengaruh hawa pedangnya. Baru saja Putkot memainkan ilmu pedang Taihek Kiam Hoat dengan makin lancar, tiba-tiba dia merasa lengan kanannya sedikit agak kesemutan, tahu-tahu orang berkerudung itu dengan Jums Tai Mokuyan, asap tunggal di tengah gurun, telah menyerbu masuk ke dalam lingkaran hawa pedangnya, diikuti kemudian dengan jurus Tiang Holokjit, Matahari tenggelam di balik sungai, dia ciptakan sebuah lingkaran pedang berbentuk bulat dan berbalik mengurung seluruh tubuhnya. Beberapa kali sepasang pedang itu saling mementur tanpa menimbulkan sedikit suara pun, rupanya kedua belah pihak telah menggunakan teknik melekat dengan menyalurkan tenaga dalamnya ke ujung pedang untuk saling beradu fisik dengan lawan. Pada mulanya Putkot merasa kegirangan, pikirnya, jika kau mengajak aku bertarung menggunakan jurus serangan, dalam 3-50 gebrakan kemudian pun belum tentu aku dapat mengunggulimu, tapi sekarang kau mengajak aku beradu tenaga dalam HMM. Dengan jurus ini akanku suruhka sulit lolos dari seragapan senjataku. Ternyata kesempurnaan tenaga dalam lawannya jauh di atas kemampuan permainan pedangnya, lagi pula Putkot sudah menjajal tenaga dalam yang dimiliki lawan, ternyata masih jauh di bawah kemampuannya. Tapi kenyataan di lapangan sama sekali berbeda dengan apa yang dibayangkannya, bukan saja tidak segera selesai, sebaliknya keadaan malah jauh di luar perkiraan. Ketika tenaga dalamnya menembusi ujung pedang, dia bukan saja gagal menggeser posisinya barang sejengkal pun, malah dibalik pertahanan lawan yang kokoh, secara lamat-lamat mengandung pula serangan balik yang amat kuat. Heran, kenapa tenaga dalamku hari ini bisa begini tidak becus? Yang membuatnya lebih terkejut lagi bukan cuma hal itu, kalau tadi hanya sebagian tangannya yang terasa kaku dan kesemutan, maka sekarang rasa kesemutan itu mulai menjalar naik ke atas. Mula-mula ujung sikunya yang terasa kesemutan, maka sekarang dari jalan darah Citi Hiat mulai menjalar hingga ke jalan darah Cian Keng Hiat di pundak, terus yang menjalar ke arah bawah menyusup sampai di Kuhan Goan Hiat di dekat nadi kepalan, hal ini membuat seluruh lengan kanannya jadi kaku, kesemutan dan kehilangan rasa. Biarpun dengan mengandalkan tenaga murni dia bisa mencegah lengan kanannya tidak sampai mati rasa, namun lengan yang mulai kesemutan itu berpengaruh amat besar atas kelincahan gerakan serangannya. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik hutan berjalan keluar dua orang, satu lelaki dan satu wanita. Yang lelaki bertubuh tinggi kekar, Putkot mengenalinya sebagai seorang perampok ulung dari wilayah Lulan, Soateng, bernama Chiu Hyeong. Tiga tahun berselang, ketika dia sedang merampok seorang saudagar kulit, kebetulan Putkot sedang lewat di tempat kejadian, dalam pertarungan yang kemudian berkobar, dia berhasil dihajar oleh Putkot hingga terluka dan melarikan diri. Sementara yang wanita berusia 30 tahunan, biarpun sudah setengah umur, namun dandanannya tidak kalah dengan seorang gadis muda, alis matanya digambar tebal hingga mirip bulan sabit, kening dan pipinya diberi bedak warna kuning muda, bibirnya bergincul tebal sementara rambutnya dikepang dua, bukan saja genit, bahkan cenderung jalang. Putkot merasa seolah pernah bertemu dengan wanita ini, tapi lupa di mana. Terdengar Chiu Hyeong tertawa tergelak, ajaknya, hahaha, hidung kebau, tosu bau, kemana kaburnya semua kegagahanmu tiga tahun bersolang? Kau tidak menyangka bakal menghadapi nasib seperti hari ini bukan? Sebaliknya wanita setengah umur itu tertawa cekikikan sambil menutupi mulut sendiri, serunya, Putkot Tetyang, tahukah kau bahwa tadi kau telah salah memaki? Yang membokongmu tadi bukan sahabat itu, melainkan aku. Cuma aku memang bukan seorang lelaki sejati, jadi aku tidak khawatir kau maki. Bagaimana? Jarum beracun kecilku tidak terlalu enak rasanya, bukan? Seperti baru sadar, Putkot segera membentaknya ring, kau adalah Ching Hong, si lebah hijau, Xiang Go Niu. Xiang Go Niu adalah seorang lihwicat, penyamun terbang wanita, yang tersohor dalam dunia persilatan karena kepandainya melepaskan senjata rahasia beracun, oleh sebab itu walaupun Putkot belum pernah bertemu dengannya, namun dia pernah mendengar tentang wajah, dandanan serta asal-usulnya. Konon dia adalah kekasih gelap Tong Xiao, Ji Kong Chu dari keluarga Tong Disucuan, senjata rahasia andalannya yang paling lihai adalah Ching Hong Chiam, jarum lebah hijau, ilmu itu diadapatkan dengan jalan mencuri dari keluarga Tong. Lebah hijau adalah sejenis lebah yang langka, racun sengatannya jauh lebih mematikan ketimbang lebah kuning. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan, racun ular hijau pada pagutan, racun lebah kuning pada sengatan, sejahat apapun racun mereka, lebih beracun hati wanita. Siang Go Ni Mo adalah seorang huicat yang keji, kejam dan telengas, bukan saja dia tersohor karena mahir menggunakan senjata rahasia, bahkan yang dipakai adalah jarum beracun, karena kekejiannya itulah dia mendapat julukan si lebah hijau. Bila berada pada hari biasa, seliai apapun jarum beracun milik Siang Go Ni Mo tidak nanti senjata itu mampu melukai dirinya, tapi lantaran jarum beracunnya dilepas berbarengan ketika orang berkerudung itu menyerang dengan paku penembus tulang, padahal tenaga dalam orang berkerudung itu tidak di bawah kemampuan putcoat, ditambah lagi saat itu putcoat sedang berkonsentrasi menghadapi ancaman paku penembus tulang, tidak heran dia termakan oleh serangan bokongan perempuan itu. Terdengar Siang Go Ni Mo tertawa terkekeh sambil mengejek, hahaha, tidak ku sangka seorang jagoan tangguh dari Butong Pe pun bisa mengenali nama Xiaoli, benar-benar satu keberuntungan bagiku. Aku tidak ingin membalas kebaikanmu dengan tindakan jahat, karenanya ku anjurkan kepadamu lebih baik cepatlah menyerah kalah. Kalau tidak, jika kau memaksakan diri mengerahkan tenaga dalam lagi, racun yang mengeram dalam tubuhmu akan bekerja semakin cepat. Jika hawa racun sampai menyusup ke dalam jantung, hehehe, biar tersedia obat penawar racun pun jangan harap nyawamu dapat diselamatkan. Putcoat berlagak tuli, sikapnya seolah-olah sama sekali tidak mendengar nasihat itu, tiba-tiba bentaknya nyaring, apakah kau juga yang telah mencelakai holiang dengan jarum racun? Hahaha, aneh benar manusia seperti kau, jengek Siang Go Nio sambil tertawa, kematian sudah di ambang pintu pun masih sempat menyelidiki sebab kematian seorang pelayan tua. Hehehe, kalau memang perbuatanku, mau apa kau? Ternyata memang kau, akan ku cabut nyawamu. Hahaha Siang Go Nio tertawa terpingkal-pingkal, Toti yang yang ganteng, selamatkan dulu nyawamu sebelum bicara lebih jauh. Sementara itu putcoat maupun orang berkerudung itu masih tetap bertahan pada posisi masing-masing, bahkan kelihatan sekali lagi posisi orang berkerudung itu sedikit di atas angin. Pedang dalam genggaman orang berkerudung itu masih tegak bagai sebatang pit, sementara pedang dalam genggaman putcoat sudah nampak mulai melengkung. Baru saja Siang Go Nio menghentikan gelaktawanya, mendadak terdengar putcoat membentak nyaring, tahu-tahu kedua batang pedang itu sama-sama patah jadi dua bagian. Ketika putcoat menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menggetar patah senjata lawan, pedang miliknya pun segera ikut patah terhajar tenaga pantulan yang dihasilkan orang berkerudung itu. Padahal saat itu putcoat sudah keracunan hebat, tindakannya mengerahkan tenaga dalam boleh dibilang merupakan pertaruhan terakhirnya, tindakan itu bukan saja tidak pernah diduga oleh Siang Go Nio, orang berkerudung sendiri pun sama sekali tidak menyangka. Baru saja orang berkerudung itu berdiri melengak, putcoat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sudah melesat maju ke depan, kutungan pedang dalam genggamannya sekuat tenaga ditimpukan ke arah Siang Go Nio. Ciu Hiong yang berdiri di sisinya buru-buru menyambar tongkat besi dan menangkis datangnya timpukan itu. Sungguh cepat sambaran kutungan pedang itu, baru saja Ciu Hiong menggerakkan toyanya, terdengar desingan angin tajam menyambar lewat, begitu tajamnya sambaran itu membuat sepasang matanya jadi perih dan nyaris tidak bisa dibuka kembali. Menanti dia dapat membuka matanya kembali dan bersiap. Mengayun toyanya, terdengar Siang Go Nio menjerit keras, suaranya tinggi, tajam dan melengking. Ternyata ayunan senjatanya sama sekali tidak berhasil menangkis kutungan pedang itu, jangankan menangkis, menyentuh pun tidak. Sebetulnya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siang Go Nio terhitung cukup hebat, sayang, betapa cepat dia berkelit pun masih tetap tidak berhasil menghindarkan diri dari seragapan itu. Krak! Kutungan pedang itu melesat lewat dari sisi dagunya dan langsung menghujam di bahunya. Ternyata potkot melemparkan kutungan pedangnya itu dengan ilmu berpusing, bagaikan sebuah bumerang, kutungan pedang yang dilempar ke arah kiri tau-tau berbalik menyerang ke arah kanan. Dia bukan saja telah memperhitungkan jarak kedua belah pihak secara tepat, bahkan ke arah mana Siang Go Nio menghindar pun telah diperhitungkan secara tepat. Begitu kutungan pedang itu menghujam bahu Siang Go Nio, tulang pipekutnya langsung patah beberapa bagian, saking sakitnya perempuan itu menjerit-jerit sambil bergulingan di atas tanah, jerit kesakitannya tinggi, tajam dan menyayat hati, setelah bergulingan beberapa kali, akhirnya tubuh wanita itu meluncur jatuh ke bawah tebing, tidak jelas bagaimana nasibnya kemudian. Biarpun putkut berhasil dengan serangannya itu, namun dia sendiri segera terjerumus dalam kerubutan dua orang jago tangguh. Orang yang berada di hadapannya adalah Ciu Hiong, ketika tongkat besinya gagal menyampuk kutungan pedang itu, dia langsung mengayun senjatanya menghajar batok kepala lawan. Sementara orang berkerudung yang berada di belakang tubuhnya menempel terus bagaikan bayangan setan, sambil merangsak maju, telapak tangannya diselipi angin pukulan yang kuat langsung dihantamkan ke punggung lawan. Sungguh hebat putkut Tojin, biarpun terkencet dua musuh yang mengancam perut serta punggungnya, dia sama sekali tidak menjadi panik, sambil menekuk sedikit lututnya seraya berputar, telapak tangannya dibabatkan perlahan ke samping, lalu dengan teknik meminjam tenaga memukul lawan, dia dorong tangannya kuat-kuat ke depan. Tubuh Ciu Hiong yang tinggi besar bagaikan sebuah pagoda baja itu kontan tergetar oleh tenaga dorongan itu sehingga kuda-kudanya langsung tergempur dan tidak tahan tubuhnya maju beberapa langkah dengan sempoyongan. Karena tubuhnya tidak terkendali, hantaman Toya bajanya yang berat pun kehilangan arah, bukan hanya berganti posisi, malahan secara kebetulan menghantam ke arah orang berkerudung itu. Sebenarnya orang berkerudung itu pun mengerti tentang ilmu Suliang Bojiancing, dengan empat cil memikul ribuan kati, tapi sayang ketika itu dia sedang melancarkan pukulan dengan sepenuh tenaga, bila dia mesti berganti teknik serangan secara terburu-buru, miscaya kekuatan tenaga pukulannya itu akan berbalik menghantam ke tubuh sendiri. Tentu saja orang berkerudung itu enggan melukai diri sendiri hanya demi menghantirkan keselamatan juarkannya, tenaga pukulannya yang dasyat tetap dilontarkan ke muka, hanya saja di balik pukulannya itu disertai pula sedikit teknik menggiring, hal ini membuat tubuh Ciu Hiong sedikit miring ke samping, serta merta robohnya tubuh orang itu pun demi melindungi keselamatan sendiri. Dengan demikian sama artinya ada dua orang jagoan tai hek yang sedang meminjam tubuh Ciu Hiong untuk saling beradu kekuatan, begitu tubuh Ciu Hiong didorong oleh potkot ke samping, segera tubuhnya berputar bagaikan sebuah gang singan, lagi-lagi dia didorong balik oleh kekuatan dasyat orang berkerudung itu. Akhirnya setelah berpusing beberapa kali, dia jatuh terjengkang. Ketanah dengan darah meleleh keluar dari lubang mata, hidung, telinga serta mulutnya, seperti juga nasib yang dialami Siang Go Nioh tadi, badannya terguling dan meluncur cepat ke bawah bukit sana. Ujar orang berkerudung itu kemudian dengan nada dingin, membunuh orang harus dibayar dengan nyawa, itu yang kau ucapkan sendiri tadi. Dalam pertandingan ilmu pedang, kita belum berhasil menentukan siapa menang siapa kalah, ayuh sekarang kita beradu lagi ilmu pukulan. Waktu itu potkot sudah banyak kehilangan tenaga murni sehingga tidak sanggup lagi mencegah menjalarnya hawa racun ke dalam tubuh, bukan saja seluruh lengan kanannya sudah kesemutan kaku hingga tidak sanggup digerakan, separuh badannya juga lambat laun mulai kaku dan mati rasa. Kini pandangan matanya mulai berkunang-kunang, kepalanya mulai pening dan pandangannya mulai kabur dan dia tidak sanggup memandang dengan jelas. Buru-buru dia menghimpun segenap sisa kekuatan yang dimilikinya untuk melindungi detak jantung, kemudian dengan mengandalkan lengan kirinya diahadapi serangan musuh yang makin lama makin bertambah gencar itu. Ketika sepasang tangan saling beradu, potkot seketika merasakan tenaga lawan yang menghantam tiba bagaikan gulungan ombak sungai Tiangkeng, lapis demi lapis datang silih berganti dan tiada putusnya, tidak bisa disangkal itulah tenaga dalam aliran perguruannya, hanya bedanya dibalik kelembutan tenaga serangan lawan mengandung kekerasan, sedikit tidak mirip dengan ajaran Taihek Kun dari kaum lurus. Dalam keadaan begini, potkot sudah mengesampingkan soal memati hidupnya, sekarang dia hanya memusatkan seluruh konsentrasinya untuk menghadapi pertarungan. Walaupun di depan mati ada musuh, dalam hati sebenarnya tidak ada lawan, pikiran dan perasaannya kini dikembangkan. Menuju ke ketenangan dan kelembutan. Kembali serangkaian pukulan dilancarkan dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, tiga kali memutar roda hukum, di balik lingkaran terselip tenaga pukulan yang kuat. Seketika tubuh orang berkerudung itu terseret ke dalam pusaran angin pukulan, tidak kuasa tubuhnya ikut berputar dua lingkaran seperti gang singan, tapi pada setengah lingkaran ketiga, tiba-tiba orang itu berhasil menghentikan gerakan tubuhnya dan lolos dari pengaruh pusaran itu. Aha, sayang pekik potkot dalam hati. Ternyata jurus Sam Choan Hoat Lun, tiga kali memutar roda hukum, itu mempunyai kemampuan untuk memaksa tubuh orang itu terseret ke dalam arus pusingan, jika dia sampai berputar tiga lingkaran, niscaya orang itu akan mencelak dan jatuh terjengkang ke tanah. Sayang racun jahat telah menyusup ke dalam tubuhnya, hawa racun pun masih menjelar terus ke bagian tubuh yang lain, hal ini membuat lengan kirinya mulai terasa kaku, kesemutan dan hilang rasa. Memang patut disayangkan, andai kata dia masih memiliki sedikit tenaga saja niscaya usahanya akan mendatangkan hasil, sayang usahanya harus mengalami kegagalan di tengah jalan, dia hanya mampu memaksa lawannya berputar dua setengah lingkaran. HMM, kau memang tidak malu menjadi murid pertama ketua Butong Pei, dengus orang berkerudung itu dingin, sayang umurmu sudah tidak lama lagi. Mengingat tidak mudah untuk mempelajari ilmu sakti itu, bagaimana kalau kita lakukan sebuah transaksi yang saling menguntungkan? Saat itu hawa racun telah menjelar ke seluruh tubuh Putkot, dalam kondisi seperti ini pada hakikatnya dia sudah tidak ambil peduli atas semua perkataan orang itu. Terdengar orang berkerudung itu kembali berkata, Kini kau sudah keracunan hebat, mustahil kalau ingin pulih kembali seperti sedia kalah. Tapi bila ingin memperoleh obat penawar racun milik Xiang Goonio, paling tidak kau masih bisa hidup sepuluh tahun lagi. Begini saja, kau menyembah tiga kali kepadaku dan aku pun akan mengizinkan kau mengambil obat pemunah dari saku Xiang Goonio. Kalau tidak, HMM, HMM, aku rasa kau pasti sudah mengerti, biar ingin mengadu jiwa pun tidak mungkin kau bisa mengungguli diriku. Selama aku tidak memberi kesempatan, dari mana kau bisa memperoleh obat penawar racun itu? Putkot sadar, pihak lawan sedang berusaha membuat amarahnya berkobar, maka dia berlagak seolah tidak mendengar rejukan itu, dengan sekuat tenaga dia mencoba mengendalikan hawa murninya yang sudah mulai buyar. Gagal membangkitkan amarah lawan, kembali orang itu mengejek sambil tertawa dingin, ya, apa boleh buat kalau kau enggan menuruti nasihatku, terpaksa aku harus menyempurnakan keinginanmu itu. Diiringi suara bentakan nyaring, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan bersama, dengan jurus Yabe Hun Cong, kuda liar menyiak bulu, dia mengancam jalan darah tai yang hiat di kedua pelipis putkot bersamaan waktu. Melihat datangnya ancaman, buru-buru putkot menggunakan teknik membetot. Dengan satu jurus Im Ji Yu, tangan awan, dia berusaha memengaruhi tubuh lawan dan membetotnya hingga berputar, kali ini asal tubuh lawan bisa diputar satu lingkaran saja, niscaya akan roboh terjerembab. Sayang serangannya kali ini kehilangan kemampuan, begitu kuat dan dasyatnya tenaga pukulan orang itu sehingga teknik membetot yang digunakan putkot hanya mampu mempengaruhi setengah dari kekuatan musuh, sementara sisanya tahu-tahu hilang dengan begitu saja. Waktu itu rasa kesemutan dan kaku sudah menjalar sampai separuh badannya, karenanya walaupun separuh tenaga serangan lawan berhasil dipunahkan, namun hasil yang diperoleh dari teknik. Membetot itu hanya menyebabkan pihak lawan sedikit gontai. Bukan saja gagal merobohkan lawan, sebaliknya putkot sendiri malah dipaksa mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Ternyata orang itu tahu kalau kemampuannya menggunakan ilmu pukulan Taihek Kun masih kalah jauh dibanding kemampuan putkot, oleh sebab itu meski jurus ya bihuncong, kuda liar menyiap bulu, yang digunakan sama seperti aslinya, namun tenaga pukulan yang dipancarkan justru sama sekali berbeda. Ilmu pukulan Taihek Kun, Taihek Chiang maupun Taihek Kiam hampir semuanya mengutamakan kelembutan mengatasi kekerasan, tapi tenaga pukulan orang berkerudung itu keras dan ganas, bahkan datangnya bagaikan air bah yang jebol dari bendungan, menggulung datang tiada habisnya, bukan saja bertentangan dengan teori aslinya, bahkan terasa jauh lebih tangguh. Bila pada hari biasa, dia pasti akan gembira jika menyaksikan musuhnya melancarkan serangan dengan kekerasan. Tapi saat ini luka beracunnya sudah mulai kambuh, separuh tubuhnya terasa kaku, kesemutan dan hilang rasa, biarpun dia sudah menggunakan ilmu tingkat tinggi dengan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, sayang kemampuannya itu belum sanggup menanggulangi keganasan lawan. Dia hanya mampu membuyarkan separuh kekuatan musuh, sementara separuh sisanya masih tetap menerjangnya hingga membuat dia gontai, sempoyongan dan terombang ambing bagaikan sebuah sampan kecil yang dipermainkan ombak samudera. Melihat pukulan kerasnya memberikan hasil, kembali orang berkerudung itu mengubah gaya serangannya, kini dah menyerang makin cepat, makin keras dan makin dasyat. Jurus pukulan yang digunakan pun sudah menyimpang dari ilmu pukulan Tai Hek Chiang, ada kalanya dia membabat dengan telapak tangan, ada kalanya menjojoh dengan ujung jari, dibalik. Jurus pukulan terselip juga jurus golok dan jurus pedang. Menghadapi gempuran semacam ini, Putkot mulai tercecar hebat, kendali pun pengetahuan serta pengalamannya luas, untuk sesaat sulit baginya untuk mengenali aliran jurus serangan lawan. Tapi anehnya, biarpun dia tidak dapat menebak asal ilmu pukulan lawan, namun gerakan jurusnya terasa seakan pernah dijumpainya di suatu tempat. Tampaknya orang berkerudung itu dapat menebak kecurigaan lawan, serunya sambil tertawa tergelak, hahaha, kau tidak mampu mengenali asal usul ilmu pukulanku bukan? Kelihatannya kalau tidak ku beritahu, mungkin kau bakal mati tidak meram. Putkot mendengus dingin, HMM, aliran sesaat kaum iblis, tidak ada harganya untuk dibicarakan. Maksud dari perkataan itu sangat jelas, dia menganggap jurus serangan lawan berasal dari perguruan sesaat yang tidak dikenal, sehingga tidak pantas baginya untuk melacak asal usulnya. Orang berkerudung menggeleng kepala berulang kali, jengeknya sambil tertawa tergelak, aliran sesaat kaum iblis. Hehe, kelihatannya pelajaran kumfumu belum mencapai taraf yang hebat. Masa hanya sedikit ku ubah gerakannya, kau lantas tidak dapat mengenalinya lagi? Seperti baru mendusin dari mimpi, kontan putkot tertawa dingin, HMM, ilmu pukulan apaan, kau tidak lebih hanya mencuri ilmu pedang kelas 2 dari partai kami, huhuh, baru begitu juga berani jual lagak di hadapanku. Walaupun ilmu pukulan dan ilmu pedang perguruan kami saling berhubungan, sayang apa yang kau ubah keledai tidak mirip keledai, kuda pun tidak mirip kuda. Masa keliru kalau ku katakan kau berasal dari aliran sesaat kaum iblis. Orang berkerudung itu mendengus dingin, HMM, tidak salah, jurus pukulanku memang hasil gubahan dari jikcap ji jiwen lian hoan toh beng kiam hoat, 72 jurus ilmu pedang berantai pencabut nyawa partai butong, mau dianggap tidak mirip keledai. Tidak mirip kuda terserah, mau dianggap ilmu kelas 2 juga tidak mengapa, yang penting kau toh tidak sanggup menghadapinya. Hehehe, baru menggunakan ilmu pedang kelas 2 pun aku mampu mengalahkan seorang jagoan tangguh yang menggunakan ilmu tai hek kiam hoat kelas 1, sayang mus yang cincin tidak hadir di sini, kalau dia sampai melihat murid pertamanya harus keok di tangan seseorang yang hanya mencuri belajar ilmu pedangnya, ku jamin dia pasti muntah darah saking jengkelnya. Potkot tahu, pihak lawan memang sengaja hendak memancing hawa amarahnya, tetapi lagi-lagi satu pertanyaan muncul di dalam benaknya, sebuah teka teki yang sulit terjawab. Mengapa orang itu seolah khawatir kalau dia sampai tidak tahu jika ilmu pukulannya itu merupakan gubahan dari ilmu jicap ji jiun lian hoan toh beng kiam hoat? Sambil mengertak gigi Potkot bertarung habis-habisan, namun akhirnya dia tidak sanggup menahan diri. Dadanya termakan satu pukulan, darah segar pun munkrat menyembur dari mulutnya. Setelah situasi berubah jadi begini, masa kau belum juga mau menyerah bentak orang berkerudung itu? Potkot terkesiap. Bagaimanapun, aku tidak boleh terjatuh ke tangan bajingan ini demikian dia berpikir. Setelah keadaannya terjerumus dalam situasi yang gawat, dia sudah tidak khawatir lagi dibunuh pihak lawan, yang ditakuti justru bila orang itu menggunakan carry yang licik dan keji untuk menyandra dirinya serta kemudian dipakai untuk menekan pihak Butong Pei. Dengan cepat dia mengambil keputusan, dia harus bunuh diri secepatnya agar tidak terjatuh ke tangan musuh. Sayang langkah yang diambil terlambat satu tindakan, kini hawa murninya telah buyar, pada hakikatnya dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk memutus urat nadi sendiri. Potkot jadi bergidik, dia tidak menyangka ketenarannya selama. Berkecimpungan dalam dunia persilatan harus berakhir secara ragis, kini dia terjerumus dalam posisi yang amat pelik, mau hidup tidak dapat, mau mati pun susah. Di saat yang kritis itulah mendadak terdengar suara pekikan nyaring bergema menembus pepohonan. Siapa itu bentak orang berkerudung? Belum selesai dan menghardik, orang itu sudah berjalan keluar dari balik hutan. Dia adalah seorang pemuda tampan yang bertubuh kekar, sebilah pedang tersoreng di pinggangnya, sekilas pandang usianya paling baru 20 tahunan. Begitu muncul pemuda itu segera menegur sambil tertawa dingin, HMM, beraninya tampil dengan wajah berkerudung, seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan itu kepadamu. Sebenarnya waktu itu Potkot sudah bersiap-siap menerima pukulan terakhir yang mencabut nyawanya, dia tidak peduli siapa yang bakal muncul di situ, namun setelah mendengar logat suara pemuda itu seperti pernah dikenalnya, tanpa sadar dia mendongakan kepala dan menengok ke arah hutan. Tampak pemuda itu terperanjat dan segera menjerit tertahan, Hah, bukankah kau? Bukankah kau adalah Potkot Suheng? Potkot ikut tertegun. Kau, kau adalah Bousu. Sute jeritnya. Tiba-tiba dadanya terasa amat sakit bagai dihantam martil raksasa, kontan kepalanya terasa pusing tujuh keliling. Sebenarnya dia memang sudah tidak kuat menghadapi serangan orang berkerudung yang bertubi-tubi, apalagi sekarang harus memecah perhatian untuk terbicara. Sementara orang berkerudung itu pun enggan melepas peluang emas itu begitu saja, tahu si pemuda adalah saudara. Seperguruannya, kontan dia mempercepat serangan mautnya, dengan satu babatan kilat dia menghantam tepat di hulu hati Potkot yang membuat musuhnya langsung tersungkur ke tanah. Dalam keadaan setengah sekarat, sukmanya seakan sedang berusaha menerobos keluar dari tubuh kasarnya, lamat-lamat dia masih mendengar suara bentakan gusar pemuda itu, jangan kau lukai suhengku. Hahaha, telanjur sudah, dia telah kulukai, mungkin bukan cuma kulukai, pukulan tadi bisa jadi telah mencabut nyawanya, kenapa? Mau apa kau? Aku ingin kau mampus bentak pemuda itu nyaring. Potkot yang sudah tergeletak masih berusaha mengingatkan diri, pikirnya, aku tak boleh mati, kalau harus mati pun aku mesti menunggu sampai Baw Sute berhasil menghabisi nyawa bajingan itu. Aku harus serahkan dulu pesan suhu kepadanya. Terdorong oleh rasa tanggung jawab yang belum terselesaikan, Potkot berhasil mempertahan diri, sekuat tenaga dia mencegah kelopak matanya terkatuk. Akhirnya dia berhasil juga mengusir malaikat lemaut datang mencabut nyawanya, meski dia pun sadar malaikat maut dapat muncul lagi setiap saat, namun baginya bisa hidup semenit berarti dia akan memperoleh satu bagian pengharapan. Berbaring di atas tanah, dia sama sekali tidak mampu bergerak, yang terdengar olehnya saat ini hanya beru angin pukulan dari orang berkerudung itu, dia pun dapat melihat cahaya pedang yang melesat lewat dihadapannya bagaikan sambaran petir. Tentu saja cahaya pedang itu baru terlihat ketika secara kebetulan Seng Pemuda itu berdiri di tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Aha, Bo Sute memang tidak malu menjadi pewaris ilmu silat perguruan kenamaan, ilmu pedang yang diwarisinya dari Busi Susiok ternyata jauh lebih hebat dan sempurna ketimbang. Kemampuanku. Hahaha, bagus, bagus sekali, dengan menggunakan kedua jurus serangan itu, dia bisa membalaskan dendam atas perbuatanan yang telah dilakukan bajingan itu terhadapku. Hahaha, sayang aku tidak dapat menyaksikan dengan jelas. Putkot cukup matang menguasai ilmu silat perguruannya, dengan melihat dua jurus saja dia sudah tahu kalau ilmu pedang yang dipelajari sutenya berbeda jauh dibanding dengan apa yang telah dipelajarinya. Ilmu pedang yang dipelajari pemuda ini cenderung melakukan serangan dengan kecepatan bagaikan petir, bukan saja sangat agresif bahkan ganas dan telengas, Inilah ilmu pedang Taihek Kiam Hoat yang pernah diajarkan Busi Tojin kepada Putji. Bila dibandingkan dengan apa yang dipelajari Putkot, jelas ilmu pedang Taihek Kiam ajaran Busi Tojin yang telah dikembangkan dengan berbagai variasi dan perubahan itu memang jauh berbeda, sebaliknya bila dibandingkan dengan ilmu pedang yang dipelajari orang berkerudung itu justru menunjukkan banyak kesamaan. Pedang milik orang berkerudung itu telah dipatahkan oleh Putkot tadi, kini dia hanya bisa menggunakan ilmu pukulan Taihek Kiam untuk menghadapi Taihek Kiam pemuda itu. Tak kala Putkot mendengar deru angin pukulan yang dihasilkan orang berkerudung itu masih tetap tangguh dan hebat, diam-diam dia mulai merasa khawatir, pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki orang berkerudung ini tidak di bawah kemampuanku, meski Baw Sute pernah dididik oleh tokoh perguruan, bagaimanapun usianya masih muda, mampukah dia mengalahkan orang berkerudung itu? Rupanya pemuda itu bernama Baw Wet Ye U, keluarga Baw merupakan keluarga persilatan dengan sejarah paling lama dalam perguruan Butong Pei. Sejak Tio Sem Hang mendirikan perguruan hingga detik ini, anak muridnya telah berkembang 11 generasi, selama ini hampir semua anggota perguruan menguasai tenaga dalam maupun ilmu pedang, namun belum pernah ada murid preman yang mampu mengungguli kemampuan murid-murid Ali Rantu. Dalam rangkaian sejarah itu, hanya satu kali terjadi pengecualian yaitu di saat generasi ketiga, waktu itu ada seorang murid preman bernama Baw Tok It yang bukan saja ilmu pedangnya mampu mengalahkan seluruh rekan seperguruannya, bahkan mampu tampil sebagai jago pedang nomor wahid di kolong langit. Baw Tok It tidak lain adalah leluhur Baw Wet Ye U, sejak Baw Tok It menjadi murid Butong Pei, seluruh keturunan keluarga Baw Turun Temurun hampir semuanya menjadi murid Bute BNG, selama dua ratusan tahun lamanya tradisi ini belum pernah terputus. Hanya saja, semenjak Baw Tok It belum pernah ada generasi berikut yang sanggup berpresasi melebih dirinya. Ayah Baw Wet Ye U yakni Baw Chiong Long, meski tersohor sebagai seorang ahli silat, namun dibandingkan dengan Ji O Tai Hiap Hoki Bu, yakni Guru Put Ji, kemampuannya diperkirakan masih sedikit di bawahnya. Tampaknya Baw Chiong Long menyadari akan hal itu, dia selalu berharap putranya dapat membangkitkan kembali prestasi keluarganya, oleh sebab itu dia minta putranya untuk belajar ilmu pedang dari Bu Si Tojin, jago nomor wahid dalam hal ilmu pedang Bu Tong Pei. Bu Si Tojin berasal satu generasi dengan Baw Chiong Long, usianya malah jauh di bawahnya, dia hanya bersedia mewariskan ilmu pedang kepada Baw Wet Ye U tanpa bersedia mengakuinya sebagai murid. Setiap tahun dia tiga kali datang berkunjung ke rumah keluarga Baw, setiap kali bertandang paling tidak pasti akan berdiam sepuluh hari sampai setengah bulan, padahal ilmu silat keluarga Baw memang dasarnya dari ilmu silat aliran Bu Tong, hanya selama ini kemampuannya tidak sesempurna yang dimiliki Bu Si Tojin. Dengan mendapat petunjuk dari Bu Si Tojin, maka biarpun dia hanya datang dua tiga kali setiap tahunnya, namun kunjungan itu sudah lebih dari cukup. Selama ini Baw Wet Ye U pun pernah dua kali ikut Bu Si Tojin berkunjung ke Bukit Bu Tong, dua kali naik gunung untuk memberi selamat panjang umur kepada Chiang Bun Jin. Karena itulah Put Kot hanya tahu kalau kungfu yang dimiliki murid paman gurunya ini tangguh, namun belum pernah menyaksikan kehebatan ilmu pedangnya. Put Kot yang berbaring di tanah merasa tubuhnya makin lama makin bertambah kaku, dalam keadaan begini sulit baginya untuk mengintip jalannya pertarungan, yang bisa dia lakukan hanya menanti dengan perasaan tidak tenang. Tiba-tiba dia mendengar suara benturan keras, beluk, seakan-akan ada benda berat yang terjatuh ke tanah. Put Kot makin tercekat, dia sangka Baw Wet Ye U sudah terkena serangan maut musuh dan roboh ke tanah. Belum selesai ingatan itu melintas, kembali terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati diiringi suara langkah yang berat sedang kabur menjauhi tempat itu. Begitu mendengar kedua suara itu, seketika Put Kot merasa sangat lega. Orang itu melarikan diri jelas karena menderita luka parah, karena tidak sanggup mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya, maka suara langkah kakinya kedengaran berat. Bila ada dua orang sedang bertarung sengit, jika salah satu di antaranya sudah roboh terjungkal, mustahil orang kedua akan melarikan diri, kendatipun dia sudah terluka sangat parah. Sebab bila orang itu sudah roboh, sekalipun belum tentu menemui ajalnya, paling tidak luka yang dideritanya pasti jauh lebih parah ketimbang dirinya. Seharusnya dia menghabisi dulu nyawa orang itu kemudian baru pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata dugaan Put Kot tidak salah, suara seperti orang roboh yang terdengar olehnya ternyata bukan berasal dari tubuh. Seseorang, yang terbanting keras ke tanah, hanya suara sebatang dahan pohon sebesar lengan anak-anak yang terjatuh. Orang yang melarikan diri adalah orang berkerudung itu, sedang bowet Yew sama sekali tidak terluka. Tatkala orang berkerudung itu menghajar patah sebatang dahan pohon yang digunakan untuk menghantam tubuh bowet Yew, secepat sambaran petir bowet Yew menghadiahkan sebuah tusukan pedang yang membuatnya terluka parah. Sayang keluh bowet Yew sambil menghela nafas panjang, kemudian seraya berpaling katanya, Su Heng, orang berkerudung itu telah kuhajar hingga melarikan diri, sayang siyaute tidak becus hingga tidak berhasil membinasakan dirinya, tapi tusukan pedangku tadi berhasil meluka jantungnya, ku yakin umurnya tidak bakal panjang. Bagaimana dengan lukamu Su Heng? Put Kot menggerakkan bibirnya seperti ingin mengucatkan sesuatu, sayang suara yang keluar begitu lembut hingga menyerupai bisika nyamuk. Buru-buru bowet Yew mengambil keluar sebutir siyaung hoan wan dan dijejalkan ke mulut Su Hengnya, laki sambil menempelkan telapak tangannya ke punggung dan menyalurkan hawa murni, bisiknya lagi, Su Heng, beristirahatlah dulu, nanti kita baru berbicara lagi. Cepat, cepat kumpulkan tulang belulang dari dalam liang, kemudian cepat, cepat serahkan kepada Cian Bun Jin. Aku-aku, sudah tidak mampu bertahan lagi, kau-kau tidak usah membuang. Tenaga dia dengan percuma. Selesai berkata kembali Put Kot memejamkan mata. Su Heng, Su Heng teriak bowet Yew. Ketika tidak mendengar suara sahutan, cepat dia tempelkan telinganya ke atas dada, saat itulah dia baru merasa bahwa detak jantung Su Hengnya masih bergerak, hanya saja karena dia sudah keracunan hebat ditambah lagi terluka parah, namun harus bertahan hingga pesan gurunya disampaikan kepada Seng Sute, maka hingga detik terakhir dia masih mempertahankan diri. Biarpun napasnya belum berhenti, namun detak jantungnya sudah lemah sekali, keselamatan jiwanya sudah berada di ujung tanduk. Paras muka bowet Yew yang baru saja kembali cerah segera berubah jadi gelap lagi, dengan alis matu berkenyit ke humamnya, tidak bisa, sekalipun bakal mati, kau baru boleh mati setelah kembali ke Bukit Butong. Di bawah puncak Cian Ki Hang Bukit Butong terdapat telaga kecil. Bunga teratai sedang mekar dengan indahnya pada permukaan telaga, lamat-lamat terendus bau harum ketika angin berhembus. Seorang gadis muda berdiri di tepi telaga, usianya lebih kurang 6-17 tahunan, sepasang lesung pipit menghiasi wajahnya, membuat paras muka nona itu nampak cantik menawan hati, GB3. Telaga Gio Kengau, Cermin Kemala, di bawah puncak Cian Ki Hang merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di Gunung Butong, tapi kehadiran mona cantik itu bukan untuk menikmati keindahan alam, juga bukan untuk menikmati indah dan harumnya bunga teratai. Dia sedang mendongakan kepalanya memandang bukit, apa yang menarik dengan puncak bukit itu. Puncak bukit Cian Ki Hang merupakan sebuah bukit berbatu cadas yang keras dan tajam, bentuk bebatuannya sangat aneh, seakan sebuah panji besar yang sedang berkibar terhembus angin. Seandainya puncak bukit pun memiliki watak, maka Cian Ki Hang seharusnya termasuk jenis bukit yang lugu, polos dan bersahaja, itu kalau menggunakan kata-kata pujian, sebaliknya jika memakai kata olokan maka bukit ini cenderung dikatakan kuno dan kolot. Mana mungkin ada seorang nona muda yang lincah dan cantik menyukai sebuah puncak bukit yang kuno dan kolot. Di atas dinding tebing yang curam, lebih kurang enam tujuh dipadari permukaan, terlihat tumbuh sekuntum bunga merah yang amat besar, bunga merah itu bergoyang ketika terhembus angin, warna merah yang menyala mirip seorang nona agresif yang sedang membawakan tarian panas. Mungkinkah nona itu tertarik kepada bunga merah besar itu? Apakah dia sedang mencoba membandingkan siapakah yang lebih cantik antara dia dengan bunga merah besar itu? Tiba-tiba dia melesat ke tengah udara, dengan sekali lompatan dia sudah mencapai ketinggian tiga depa lebih, ketika telapak tangannya menekan di sisi batu cadas, kembali tubuhnya melambung naik setinggi dua depa. Tubuhnya segera berputar satu lingkaran di udara lagi, kemudian secara tepat melesat lewat dari bawah bunga merah itu. Tapi sayang tangannya masih belum berhasil menyentuh bunga merah itu, sekali lagi dia memutar badan lalu bagaikan seekor burung melayang turun lagi ke atas permukaan tanah. Cici, hebat amat ilmu meringankan tubuhmu. Adik, tepat sekali kedatanganmu, cepat kemari, cepat kemari. Seorang pemuda yang usianya hampir setara dengan gadis itu muncul di depan mati sambil tertawa ringan. Cici, persoalan apa yang membuatmu panik adikku, tolong petikan bunga merah itu. Hahaha, ilmu meringankan tubuh milik Cici jauh melebih kemampuanku, kalau kau sendiri pun tidak sanggup, apalagi aku sahut si adik sambil tertawa. Kau tidak perlu menghadiahkan kopiah kebesaran untukku, siapa yang tidak tahu kalau kumfumu jauh melebihiku, bilang saja. Mau tidak kau petikan untukku? Cici, aku bukan sedang mengumpak dirimu, terus terang ilmu meringankan tubuhku benar-benar tidak sebagus milikmu, paling juga aku hanya mampu mencapai ketinggian tiga depa. Tidak mampu melompat ke atas? Bagus, kalau begitu merangkak saja. Kenapa bukankah sendiri yang merangkak naik protes seng adik dengan mulut cemberut, toh kau yang ingin bunga merah itu. Siapa suruh kau jadi adikku? Baru Cici minta tolong sedikit saja, kau sudah menolak dengan berbagai alasan. HMM, aku kan seorang nona, wajar kalau pemalu, takut baju robe, sedangkah seorang lelaki, apa yang ditakuti? Dengan perasaan apa boleh buat seng adik mengangkat bahunya. Begitu kau berteriak, aku sudah tahu pasti akan disuruh mengerjakan sesuatu, serunya, padahal kalau cuma mengambil bunga itu, kenapa mesti bersusah payah merangkak naik? Kurang ajar, kau berani tawar-menawar denganku. Eehah, belum mendengar jelas sudah mengumpat. Aku toh cuma bilang tidak perlu merangkak naik, Bukan berarti aku enggan memetikan bunga untukmu. Sambil bicara dia mengeluarkan dua biji matu uang tembaga, kemudian disambitkan ke arah bunga merah yang tumbuh di atas dinding tebing itu. Kedua biji matu uang tembaga itu meluncur ke udara secepat sambaran petir, belum sempat gadis itu melihat dengan jelas, tahu-tahu triing, uang tembaga itu sudah menggesek di atas batu cadas dan bunga merah itu pun terjatuh ke bawah. Ketika nona itu menyambutnya dengan kedua belah tangan, tampak bunga itu terjatuh ke bawah dalam keadaan utuh, tidak satu pun kelopak bunganya yang terlepas. Tidak kuasa lagi dia memuji dengan penuh rasa gembira, adikku, hebat sekali ilmu senjata. Rahasiamu. Hahaha, kepandayan senjata rahasiaku masih jauh dari sempurna, coba kalau telah aku kuasai, tadi aku hanya butuh sebiji uang tembaga saja. Rupanya bunga merah besar di atas tebing itu tumbuh dari balik celah-celah berbatuan, akarnya sama sekali terbenam di balik celah batu karang dan batangnya hanya muncul beberapa senti di atas permukaan tanah. Itu berarti bila sambitannya melengceng sedikit saja, niscaya uang tembaga itu akan menghancurkan kelopak bunga. Selain itu, andai kata dia berhasil memangkas batangnya pun jika penggunaan tenaga tidak sesuai, niscaya kelopak bunga akan berguguran pula. Uang tembaga pertama yang dilontarkan pemuda itu persis menancap di celah batu yang membuat batang bunga di bagian bawah terpapas kutung. Ketika matu uang itu membentur dinding dan terpental balik, kebetulan tenaga pantulan itu membuat seng bunga terpental meninggalkan dinding tebing. Dengan begitu sewaktu rontok ke bawah, kelopak bunga itu tidak sampai tergesek rusak oleh ketajaman cadas. Meski begitu, kecepatan saat meluncur ke bawah pun harus dijaga sesuai kebutuhan, kalau tidak, kelopak bunga tentu ada yang rontok. Sementara itu uang tembaga yang kedua dialancarkan dengan teknik menempel, menyusul sambitan yang pertama, uang tembaga itu meluncur ke udara persis di saat bunga merah itu terpental meninggalkan dinding karang. Teknik menempel yang dipergunakan membuat bunga merah itu berputar di udara, gerakan memutar itu membuat kekuatan meluncurnya jadi berkurang, karena seng bunga meluncur ke bawah dengan kecepatan yang lembut, otomatis kelopak bunga pun terjaga keutuhannya. Dari sini terbukti sudah bahwa pemuda ini memang cukup liai, sebab hanya dalam dua sambitan senjata rahasia, dia telah memperaktekan beberapa macam teknik ilmu silap tingkat tinggi. Tiba-tiba nona itu menegur lagi dengan wajah cemberut, apakah ayah angkatmu yang mengajarkan ilmu senjata rahasia itu kepadamu? Bukan, buli yang susok yang mengajarkan. Guruku hanya khusus melatih ilmu pedang, tidak melatih senjata rahasia. Eeei. Cici, kenapa kau? Bukankah tadi wajahmu penuh senyuman, kenapa secara tiba-tiba berubah jadi tidak senang? Aku sedang berpikir. Tanda petik. Berpikir apa? Aku sedang berpikir, nasib manusia memang sesuatu yang sangat aneh. Pemuda itu tertawa. Cici, aku lihat tindak tandukmu hari ini sangat aneh dan membingungkan. Bukankah semuanya lancar-lancar saja, kenapa kau bisa punya perasaan seperti itu? Memangnya bukan? Contohnya kita berdua saja, kita adalah saudara kembar yang dilahirkan oleh ibu yang sama, bahkan sejak dilahirkan sudah merupakan saudara kembar satu kandungan, kenapa nasibnya justru beda sangat jauh. Bukankah sekarang kau sama seperti aku? Sejak kecil sudah berbeda, di rumah ayah dan ibu menyayangimu, tosu tua, tosu sedang yang ada di tukuan pun semuanya menyukaimu. Jangankan ayah angkat dan suhu, bahkan buliang to tiang, bu si to jin dua orang tiang lop pun sering memberi petunjuk ilmu silat kepadamu. Setiap orang menyayangimu, setiap hari ada saja keuntungan yang kau peroleh. Kau belum tahu kalau ciang bun suco pun pernah memberi petunjuk simhoat tenaga dalam kepadaku, pikir seng pemuda. Dalam hati, kalau hal ini sampai ku ceritakan, mungkin rasa dengkimu akan semakin menjadi. Tapi di luaran segera sahupnya sambil tertawa, tapi semua kawanan tosu cilikkan berebut menyanjungmu, berebut mendekati dan membaikimu. Bersemu merah sepasang pipi gadis itu. Hi, aku sedang bicara serius, siapa suruh kau setan cilik malah balik menggodaku, protesnya, kalau aku sih malas meladani kawanan tosu hidung kerbau itu. Eh, eh, ha, ha, kenapa kau malah memaki semua tosu yang ada di butong? Jangan lupa, sekarang pun kau adalah murid seorang tosu perempuan. Aku tidak lebih hanya seorang murid pinjam nama belaka, mana bisa dibandingkan dengan kau sebagai murid langsung didikan ciang bunjin. Cuma bicara sejujurnya, adikku, jangankah salah sangka aku sedang dengki padamu. Kalau seng adik punya kemampuan, tentu saja aku seng kakak ikut gembira. Yang kulakukan sekarang tidak lebih hanya mengeluh atas ketidakadilan nasib yang menimpa diriku. Kau jangan berkata nasibmu tidak baik. Kalau perkataan ini sampai didengar ayah. Belum selesai perkataan itu diucapkan, buru-buru nona itu menukas dengan cepat, aku tahu, ayah pasti akan mengumpatku sebagai manusia tidak tahu diri. Dia sering bilang begini, Sio Leng Ji wahai Sio Leng Ji, kau benar-benar tidak tahu kalau sejak lahir sudah membawa hoki, biar lahir sebagai anak orang miskin tapi kau bisa merasakan nasib yang begitu baik dan lancar. Ada tosu butong pe yang mau memperhatikanmu, mengajarkan bakat tulis, bahkan mewariskan pula ilmu silatnya kepadamu. Dalam dua tahun belakangan, tosu yang bertugas mengurusi perkebunan pun khusus mengirim beberapa orang tosu cilik untuk membantu kita menanam sayuran. Dengan begitu kau bisa terbebas dari tugas menanam sayur, keadaanmu sekarang tidak berbeda seperti anak emas. Cuma herannya, aku belum pernah mendengar ayah membicarakan persoalan semacam ini denganmu, kalau bicara soal hoki, memangnya hokimu tidak lebih bagus dari rejekiku? Aku tahu, sesungguhnya aku mendapat hoki itu gara-gara mendompleng dirimu. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu merasa apa yang diucapkan cicinya memang tidak keliru, timbul perasaan heran di hati kecilnya, Kenapa sikap ayah ibu terhadapku berbeda sekali dengan sikap mereka terhadap Cici? Bukan hanya dalam soal ini saja, rasanya begitu juga keadaannya dalam masalah lain. Ayah belum pernah memakiku, sikapnya terhadapku seperti sikapnya terhadap tamu. Hanya saja, mungkin dalam hal ini Cici belum merasakannya, kecurigaan dan rasa tidak habis mengerti itu hanya disimpannya dalam hati, sementara di luar dia berujar, setauku, banyak orang yang lebih menghargai anak lelaki daripada anak perempuan, Cici, aku tahu, memang aku lebih banyak mendapat keuntungan dalam hal ini. Tapi kau pun tidak perlu kesal, terus terang saja ku katakan, bila kau ingin mempelajari sesuatu ilmu silat, asal aku mengerti pasti akan kuajarkan secara diam-diam kepadamu. Kau tidak khawatir ditegur gurumu bagaimanapun kau juga anggota Butong Pei. Ilmu silat perguruan kita amat luas dan hebat, kelihatannya hampir setiap anggota perguruan dari angkatan tua memiliki kelebihan yang berbeda, namun sepertinya berlaku juga satu peraturan, sebelum mendapat izin dari Chiang Bunjin, setiap orang hanya boleh belajar dari guru masing-masing. Rasanya hanya kau seorang terkecuali. Aku tahu, tapi aku bukan angkatan tuamu, membahas jurus dengan anggota satu angkatan itu diizinkan. Kita bisa saja melakukan latihan bersama, dengan kecerdasanmu rasanya tidak. Susah untuk mencuri belajar dariku. Gadis itu hanya menunduk tanpa menjawab. Cici, apa yang sedang kau pikirkan kembali pemuda itu menegur? Aku sedang membayangkan namamu, namaku. Apa bagusnya? Kemarin seorang suci berkata kepadaku, andai kata dia tidak kenal dengan kita berdua, kalau hanya mendengar nama kita berdua, dia tidak bakal mengira kita adalah saudara kandung. Dia memuji namamu yang indah dan berseni, Lan Giokeng, persis seperti nama seorang sastrawan kenamaan, halus dan terpelajar, beda sekali dengan namaku yang berbau udik. Aku yakin suci itu tidak bakal mengecapkan perkataan yang terakhir bukan selah pemuda itu sambil tertawa. Biarpun tidak dikatakan, aku tahu di hati kecilnya dia berkata begitu. Pemuda itu tertawa lebar, serunya, Cici, justru aku merasa namamu sangat indah dan lembut, Suwileng. Suwileng siapapun yang mendengar nama ini, perhatiannya pasti akan tertuju ke sepasang matamu. Ternyata pemuda ini bukan lain adalah bayi yang tempoh hari dititipkan Ko Cheng Kim kepada keluarga Lan Kausan, dia adalah putera yang ditinggalkan Keng King Si serta Ho Giok Yan. Bocah ini sebenarnya bernama Keng Gio Keng, namun karena Ko Cheng Kim punya kepentingan pribadi, dia tidak ingin bocah itu kelap mengetahui siapa orang tuanya, maka dia minta Lan Kausan mengakuinya sebagai ayah kandungnya dan memberi nama Lan Gio Keng kepadanya. Sementara gadis itu adalah putri kandung Lan Kausan yang bernama Lan Suwileng. Put Ji yang punya nama asal Ko Cheng Kim, kini sudah merupakan seorang Tosu dengan kedudukan terhormat dalam Butong Pei, dialah ayah angkat merangkap guru Keng Gio Keng. Sementara Lan Suwileng sendiri, karena hubungannya dengan seng adik maka dia pun seringkali muncul dalam kuil, sama seperti adiknya, dia pun sangat berminat berlatih ilmu silat. Dalam perguruan Butong terdapat pula Tosu Perempuan, seorang Tosu Perempuan yang bernama Put Hui telah menerimanya menjadi murid, tapi hanya murid atas nama. Disebut atas nama karena bukan murid sesungguhnya, sebab peraturan yang berlaku bagi para Tosu wanita jauh lebih ketat daripada Tosu lelaki, sekali menjadi murid aliran tuh maka sulitlah untuk menjadi preman lagi. Lan Suwileng tidak mengetahui rahasia asal-usul adiknya, oleh sebab itu walaupun dia sayang kepada adiknya, namun sedikit banyak timbul juga perasaan tidak adil, dia merasa semua yang terbaik selalu diperoleh adiknya, bahkan ayah ibunya pun seakan menaruh kasih sayang khusus terhadap adiknya. Benar, suci itu bahkan memuji ketampanan wajahmu. Katanya tampangmu sebagus namamu, karena namamu memakai kata Giok, Kemala, tidak heran kalau wajahmu halus bagaikan Kumala. Aku bilang sayang kah sudah keburu jadi pendeta, kalau tidak, siapa tahu ada kesempatan menjadi adik iparku. Sebenarnya perkataan itu diucapkan dengan wajah serius, namun sampai di situ dia tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi dan dia tertawa cekikikan. Namaku adalah pemberian ayah angkat, Jadi dia mau memuji namaku atau tidak? Hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganku. Tapi raut muka itu toh tetap milikmu sendiri bukan kembalilan swileng menyela, kemudian setelah menghela nafas terusnya, tidak heran semua orang menyayangimu, sejujurnya dalam hal apa. Pun kau memang lebih hebat dariku, tampangmu lebih menarik, otakmu lebih cerdas, meski seng suci hanya bergurau tapi aku pun dapat merasakan juga. Merasakan apa? Mungkin perumpamaanku kurang tepat, tapi aku selalu merasa kau adalah seekor burung hang yang dilahirkan dari sarang burung gagak. Perumpamaanmu sangat tidak tepat, kau pantas dihajar. Dengan berkata begitu, bukankah kau persamakan orang tua kita seperti burung gagak? Ya, aku tahu perumpamaan ini agak keterlaluan, tapi sayang pengetahuanku sangat cetek, aku tidak bisa menemukan perumpamaan lain yang lebih tepat. Cici, tahukah kau apa saja yang dikatakan kawanan tosu kecil itu di belakangmu tiba-tiba Lan Giokeng menyela? Apa yang mereka katakan? Mereka pun menilaimu dengan satu perumpamaan, katanya kau mirip sekali dengan bunga botan, poni, hitam yang mampu berjalan. Hi, kau jangan marah dulu, mereka sedang memuji kau sebagai cewek yang hitam tapi manis. Kurang ajar, jadi kau pun meniru kawanan tosu bau itu menertawakan Cici sendiri? Lihat saja, akan kurobek melutmu. Plaak, tahu-tahu pipi Lan Giokeng sudah ditampar keras-keras. Lan Giokeng sama sekali tidak membalas, sepatah kata pun tidak diucapkan, hanya dengan mat mendelong dia mengawasi Cicinya tanpa berkedip. Cici hanya bergurau denganmu, masa kau marah? Tidak, aku tidak marah, biarpun begitu namun sepasang matanya masih mengawasi kakaknya tanpa berkedip. Hei, apakah kau sedang kerasukan setan? Kenapa menatapku tanpa berkedip? Cici, sepasang matamu sungguh indah, selamanya mataku tidak bakal bisa mengungguli keindahan matamu. Bangga juga Lan Suileng mendengar adiknya memuji keindahan sepasang matanya, ternyata menurut adat desa mereka, sepasang matu yang besar dan indah milik seorang gadis dinamakan matu yang bening, itulah sebabnya dia dinamakan Suileng, karena matanya memang bening. Selama ini dia memang selalu beranggapan bahwa matu adiknya tidak pernah bisa menyaingi keindahan sepasang matanya. Kini setelah dipuji Seng adik, dengan perasaan gembira gadis itu berkata lagi, hisetan cilik, sejak kapan kau belajar merayu orang dengan perkataan manis? Kalau disuruh kerja serius tidak becus, tapi disuruh merayu, pintarnya setengah mati. Sudah setengah harian kita kemari tetapi masih mengobrol saja, sudah waktunya kau berlatih pedang. Cici, kau membawa cermin tiba-tiba Lan Giokeng bertanya. Aku tidak pernah membawa cermin. Kalau begitu tengoklah di atas air. Di atas air, ada apa tampaknya gadis ini curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan wajahnya. Permukaan air sangat jernih bagaikan cermin. Di atas permukaan air tampak bayangan kita berdua, kata Lan Giokeng cepat. Lantas kenapa tanya Lan Suileng makin kebingungan? Coba kau lihat, betapa cantiknya dirimu. Hi, ada apa denganmu hari ini? Kenapa selalu menggoda cici serulan Suileng sambil mencubit adiknya? Sayang ibu tidak ada di sini. Kenapa kau menginginkan ibu hadir di sini? Tanya Sinona keheranan. Wajahmu maupun wajah ibu bentuknya seperti kuaci dengan alis mati yang lembut. Buat apa kau jelaskan lagi kepadaku? Bayangan yang memihias dari permukaan air tidak bisa menampilkan usia seseorang. Kalau kau berdiri bersama ibu, dapat dipastikan bayangan kalian yang muncul adalah bayangan dua orang bersaudara. Benar, semua orang memang bilang begitu. Katanya wajahku mirip sekali dengan wajah ibu. Serulan Suileng bangga. Konon semasa mudanya dulu, ibu adalah seorang wanita yang amat cantik. Benar, seumur hidup kejadian yang paling membanggakan bagi ayah adalah keberhasilannya mengawini ibu sebagai bininya. Cerita ini entah sudah berapa ratus kali aku dengar. Aku ingin kau bercerita sekali lagi. Dengan menirukan lagak ayahnya yang sedang mabuk, serulan Suileng sembari menjulurkan lidah. Suileng, tahukah kau bahwa ibumu dulu adalah wanita paling cantik yang pernah kujumpai di seputar wilayah desaku? Coba tebak, bagaimana ceritanya sampai dia bersedia kawin dengan ayah? Ketika itu ayah sedang mabuk arak dan berhasil membunuh seekor harimau, hahaha kata. Berikut tentu sudah kau dengar pula berulang kali, buat apa aku mengulangnya lagi? Kau telah melupakan satu hal yang paling penting, melupakan? Melupakan bagian yang mana? Suileng. Beruntung wajahmu tidak mirip aku, tapi mirip sekali dengan ibumu. Mendadak seperti baru tersadar, kontanlan Suileng mengumpat, kurang ajar, dasar setan cilik, ternyata kau sengaja berputar satu lingkaran tujuannya hanya untuk menggoda cici. Siapa bilang aku sedang menggodamu, kan kau sendiri yang mengatakan kalau wajahmu mirip ibu, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Wajahku tidak mirip ibu juga tidak mirip ayah. Waktu masih kecil dulu aku sering merasa keheranan, setiap kali ayah mengisahkan cerita itu, kenapa hanya namamu yang disinggung, sekarang aku mengerti, ternyata hal ini disebabkan aku tidak mirip ayah maupun ibu. Untuk apakah singgung masalah itu tanya Lan Suileng tertegun. Bukankah kita adalah bocah kembar? Hei, kenapa dengan kau? Masa kejadian ini pun bohong kalau memang bocah kembar, kenapa wajah kita berbeda? Soal ini, soal ini, tadi dia masih sempat mengatakan kalau dirinya adalah burung hang yang dilahirkan dari sarang burung gagak. Ketika mengucapkan perkataan itu tadi, hal ini lebih terdorong oleh perasaan tidak adil karena dianggapnya dalam segala hal adiknya jauh lebih hebat darinya, termasuk pula tampang mukanya jauh lebih menawan. Tapi sekarang, sesudah adiknya mengajukan pertanyaan itu, dia ikut menjadi tertegun dan berdiri melongo. Nada bicara maupun minik muka adiknya tampak begitu aneh, seakan merasa risau, tidak tenang, seperti juga menyimpan rasa kesal yang sulit terlukiskan dengan kata, seolah dia merasa tertekan batinnya. Selama hidup belum pernah dia menyaksikan mimik muka seperti ini. Tanpa terasa dia ikut tertular, ikut merasa risau dan tidak tenang. Soal ini, soal ini, pepatah mengatakan, naga yang melahirkan sembilan putera pun masing-masing putera memiliki wajah yang beda, apalagi raut muka saudara kandung, kejadian seperti ini adalah lumrah. Hanya perkataan semacam itu yang bisa diagunakan untuk mengurai kemurungan adiknya. Cepatlan Giokeng menggeleng kepala. Tapi kita adalah saudara kembar. Orang bilang dari sepuluh orang saudara kembar hampir semuanya memiliki wajah yang sama, bukan hanya bentuk wajahnya sama bahkan pikiran dan perasaan pun sama, umpama yang satu ingin mengungkap sesuatu maka yang lain bisa mewakilinya untuk mengungkap, tapi kita berdua. Tanda petik. Tidak usah dijelaskan pun Seng Cici sudah mengerti apa yang dimaksud. Wataknya memang beda jauh dengan watak adiknya, kalau dia termasuk seorang gadis yang polos, apakah sedang girang atau murung, biasanya orang dapat segera mengetahuinya sekali pandang. Sebaliknya watak adiknya jauh lebih rumit, terkadang dia bisa tampil dewasa tapi terkadang sangat emosional bahkan menjurus licik dan licin. Perbedaan semacam ini bukan merupakan hasil pengamatannya selama ini, semenjak masih kecil, secara lamat-lamat, dia sudah dapat merasakan perbedaan watak ini. Setelah tertawa getir, katanya kemudian, adikku, aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang sedang kau pikirkan dalam hati, tapi maukah kau beritahukan kepada Cici? Cici, aku, aku tanpa terasa sepasang matanya berubah jadi merah. Kita dilahirkan dari kandungan ibu yang sama, bila ada yang membuatmu risau, katakan saja pada Cici. Biasanya kalau kerisauan sudah diutarakan, hatimu akan terasa lebih lengga. Kemampuan kungfu Cici memang tidak bisa mengunggulimu, kalau soal berkelahi mungkin Cici tidak banyak bisa membantu, namun paling tidak, Cici masih bisa membantumu meringankan perasaan risau. Sembari berkata dia tepuk bahu adiknya berulang kali, bergaya seolah dia memang seorang toa Cici yang bisa diandalkan. Aku-aku tidak tahu bagaimana harus bicara. Apa saja yang ingin kau katakan, utarakan saja, masa dengan Cici sendiri pun kau merasa ragu? Cici, tadi kau singgung soal berkelahi, jadi kita mulai dari soal berkelahi saja. Hampir saja aku berkelahi dengan mereka. Mereka? Ya, mereka, kawanan hidung kerbau kecil yang kau maksud tadi. Yang dimaksud hidung kerbau kecil tidak lain adalah kawanan tosu kecil yang seangkatan dengan mereka. Kalau pada hari biasa, Lan Sui Leng miscaya akan tertawa cekikikan setiap kali menyinggung soal sebutan itu, tapi sekarang dia tidak mampu tertawa, sorot metu adiknya yang penuh hamarah dan rasa mendongkol membuatnya was-was. Kenapa kau berkelahi dengan mereka? Tanya Lan Sui Leng kemudian. Mereka sedang membicarakan aku, begitu melihat diriku muncul, kontan mereka berhenti berbicara, tapi aku masih sempat mendengar beberapa patah kata mereka. Apa yang mereka bicarakan tentang dirimu? Kata mereka, aku adalah anak haram. Siapa yang bilang begitu? Ayuh kita laporkan kepada gurunya. Teriak Lan Sui Leng gusar. Sambil menggeleng Lan Giyokeng tertawa getir. Mana boleh kita bikin besar masalah seperti ini, lagi pula hanya soal omongan tidak keruan. Betul juga, sahut Lan Sui Leng setelah berpikir sejenak, kalau sampai memperbesar urusan kecil ini, mungkin saja orang tua kita akan turut rikuh jadinya. Cuma biarpun kau tidak bisa balas mengumpat mereka, tidak seharusnya memukuli orang-orang itu, anggap saja tidak ada gading yang bisa tumbuh di mulut anjing, tidak usah digubris lagi. Padahal kita memang tidak bisa menyalahkan mereka, terbukti wajah kita berdua memang sama sekali berbeda, sedikit pun tidak ada kemiripannya. Kalau orang lain yang bicara begitu masih lumrah, masa kau sendiri pun curiga serulan Sui Leng terkejut? Aku, aku Aai, Cici, aku sendiri pun tidak tahu. Berubah paras muka Lan Sui Leng. Adikku, katanya, selama ini kau selalu pintar, kenapa secara tiba-tiba berubah jadi begitu pikun? Coba bayangkan sendiri, biarpun wajah kita berbeda tapi kita adalah sepasang bayi kembar yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sama, kalau kau anak haram berarti aku pun anak haram juga bukan? Mana mungkin aku adalah putri haramnya? Setelah berbicara sampai di situ, dia baru teringat kalau perkataan itu tidak bisa diucapkan begitu saja, karena dia merasa wajahnya mirip sekali dengan ibunya, tapi apakah dasar alasan itu saja sudah cukup? Maka dia pun berkata lebih jauh, kau boleh saja mencurigai soal apapun, tapi jangan sekali-kali kau curigai ibu sebagai wanita jahat. Cici, berarti kau sendiri yang pikun. Tentu saja aku tidak akan mencurigai ibu, mereka juga tidak mengatakan kalau aku adalah anak haram ibu. Lantas kau anak haram siapa? Lanswileng benar-benar dibuat tidak habis mengerti. Anak haram orang lain yang terbuang, kemudian ditemukan ayah dan dipelihara hingga dewasa. Aku tidak tahu siapakah orang itu, tapi aku yakin ayah pasti tahu. Kau benar-benar punya pendapat begitu serulanswileng sambil berusaha menamparnya, menggaplok saking jengkelnya. Cici, kau jangan marah, dengarkan dulu penjelasanku, serulan giyokeng sambil menahan tamparannya. Baik, kalau begitu cepat katakan. Aku tidak akan berpendapat begitu, tapi tidak bisa melarang orang lain berpikiran begitu. Sebab dalam kenyataan sudah ada banyak orang yang berkasak kusuk tentang asal-usulku. Anggap saja perkataan mereka sebagai kentut, lan giyokeng menghela nafas panjang. Aai, tidak bisa menyalahkan mereka berpendapat begitu, siapa suruh aku tidak mirip payah maupun ibu. Biarpun lanswileng jauh lebih polos dan sederhana, bukan berarti dia adalah seorang nona bodoh. Dari pembicaraan adiknya dia tahu kalau pemuda itu sudah terkesan pendapat itu meski di mulut masih berusaha membantah. Dari sorot metu adiknya yang penuh kerisauan dan penderitaan, dia tahu adiknya sudah banyak menderita dan tersiksa karena masalah ini. Adikku, menurut kau sayangkah ayah dan ibu kepadamu tanyanya kemudian. Tentu saja, aku bahkan merasa mereka kelewat menyayangiku. Itulah dia, bukankah hal itu merupakan bukti yang paling baik. Kalau kau bukan anak kandung mereka, mana mungkin mereka begitu menyayangimu? Dia tidak tahu, masalahnya justru muncul dari kata kelewat sayang itu, oleh karena orang tuanya selalu menyayangi dia, kelewat memanjakan dia, tidak pernah memukul dan memakinya, hal inilah yang membuat dia jadi curiga. Melihat adiknya tidak berbicara, dia sangka pemuda itu sudah berhasil dibuat lulu hatinya, maka kembali dia berkata, kau tidak usah masukkan perkataan kawanan hidung kerbau kecil itu ke dalam hati, pembicaraan kita sudah disampai di sini saja, selanjutnya siapapun dilarang mengungkit kembali. Eh, haha sudah waktunya kita berlatih silat. Benar, aku dulu memberitahu padamu, beberapa hari berselang suhu sudah mulai mengajarkan ilmu pedang taihekiam hoat kepadaku. Benarkah? Kalau begitu aku mesti mengucapkan selamat kepadamu. Cici, tahukah kau, ilmu pedang itu adalah ilmu simpanan perguruan kita yang biasanya jarang diajarkan kepada murid preman. Padahal kau termasuk murid setengah resmi, sungguh tidak sangka suhumu bersedia mewariskan ilmu itu kepadamu. Bukankah kau telah mempelajarinya sejak awal? Ini dikarenakan hubunganku dengan ayah angkat, sejak usia tujuh tahun aku sudah mengangkat gihu sebagai guruku. Chiang Bunjian pun melihat aku telah tumbuh dewasa, itulah sebabnya tanpa harus memperkuat iman terlebih dulu aku sudah diajarkan ilmu taihekiam hoat. Coba lihat, betapa besar rejekimu, tahukah kau hampir setiap orang sedang iri kepadamu? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Aha, masa ada orang iri padaku? Kau sangka hanya cici seorang yang iri padamu? Su Chiang kemarin juga bilang padaku, dia tidak habis mengerti kenapa putji toti yang begitu baik kepadamu. Lantas apa jawabmu tanya Lan Giokeng setelah tertegun sejenak? Setiap orang punya hoki dan jodoh yang berbeda, apalagi yang mesti dijelaskan, sahut Lan Suileng sambil tertawa, eeei adiku, kenapa kau? Masa kau pun mencurigai gihu lantaran sikapnya yang kelewat baik kepadamu? Selama inilan Giokeng belum pernah memikirkan persoalan itu, tidak urung timbul juga rasa curiganya setelah disinggung cicinya. Benar juga, pikirnya, menurut cici, ayah dan ibu kelewat memanjakan aku, anehnya kenapa gihu pun sepertinya memanjakan juga diriku? Benar dia adalah sobat karib ayah, tapi bukankah cici pun putri ayah? Kenapa selama ini sikap gihu terhadapnya acuh tidak acuh? Apakah lantaran aku adalah anak lelaki? Berpikir sampai di situ dia pun berkata, tidak, aku tidak berpendapat begitu. Hanya terasa jalan hidupku sedikit agak istimewa, seolah-olah sejak dilahirkan, nasib baik sudah mengikuti terus diriku. Sudahlah, cukup sampai di sini saja, mari kita segera berlatih. Jangan terburu-buru, aku harus mencari sebilah pedang dulu, bukankah pedangmu sudah kau bawa tanya Lan Suileng? Tercengang. Lan Giokeng tertawa lebar. Aku tak boleh memakai pedang sungguhan hari ini katanya sambil memotong sebatang bambu dan menggunakannya sebagai pedang. Aneh, kenapa hari ini kau ingin menggunakan pedang bambu? Semalam gihu mengajarkan tujuh jurus pedang kilat, tahukah kau, jurus Taihek Tiam Hoat yang aku pelajari jauh berbeda dengan apa yang dipelajari kebanyakan orang, berpuluh kali lipat lebih cepat. Tapi gihu masih menganggap aku kurang cepat, maka semalam dia sekali lagi mewariskan ketujuh jurus serangan itu kepadaku, aku diminta mempelajarinya hingga mencapai taraf kecepatan seperti dia. Bila ketujuh jurus itu berhasil aku kuasai, dia baru akan mengajarkan tujuh jurus lagi. Sampai taraf kecepatan seperti apa sih Gihumu dengan perasaan ingin tahu Lan Suileng bertanya. Aku sendiri pun sulit untuk melukiskan dengan perkataan, tapi bisa ku beri sebuah kenyataan sebagai contoh. Dia suruh aku memegang sebatang sumpit, kemudian tiba-tiba terlihat cahaya pedang berkelebat, tahu-tahu sumpitku sudah terpapas kutung tujuh bajian. Ternyata dia telah menggabung ketujuh jurus pedangnya dalam sekali tebasan. Tidak tahan Lan Suileng menjulurkan lidah karena kagum, sesaat kemudian dia baru berseru, wah, kalau secepat itu sih susah dihadapi. Biarpun kemampuanku belum secepat Gihau, namun aku khawatir salah tangan hingga melukaimu. Itulah sebabnya aku harus memakai pedang bambu. Kalau begitu biar aku pun ikut memakai pedang bambu, jangan buang waktu untuk menyiapkan sebilah pedang bambu. Lagi, pakai saja pedang sungguhan. Seperti baru sadar Lan Suileng segera tertawa. Aha betul juga, ilmu pedangmu jauh lebih hebat ketimbang kemampuanku, tentu aku tidak mungkin salah melukaimu. Bagus, sekarang gunakan seluruh ilmu pedang ajaran gurumu untuk menyerang, tidak usah ragu atau takut, asal dilatih beberapa kali ini. Secaya kau akan semakin paham kalau satu ilmu pedang yang sama sesungguhnya memiliki banyak perbedaan. Kakak beradik itu pun mulai berlatih dengan saling menyerang, ilmu pedang yang dimainkan Lan Giokeng makin lama berkembang makin cepat, pedang bambu dalam genggamannya. Seolah telah berubah, dari satu perubahan berkembang jadi perubahan lain, dari satu berubah jadi dua, dari dua berubah jadi empat, dari empat jadi delapan. Dalam waktu singkat Lan Suileng merasa ada selapis bayangan pedang yang tebal dan rapat menyelimut di depan matanya, seakan-akan terdapat begitu banyak pedang bambu berwarna hijau yang menusuk tubuhnya dari delapan penjuru, ujung pedangnya bergerak mengikuti ke depan matanya, bayangan pedang terasa menyambar lewat di sisi keningnya, deru angin tajam membuat rambutnya jadi kacau dan kusut. Tidak kuasa lagi Lan Suileng menarik nafas dingin, pikirnya, mengerikan. Untung adik tidak memakai pedang sungguhan. Cici, jangan gugup atau panik, hati-hatilah menghadapi serangan Lian Hoan Jit Kiam, tujuh pedang berantai, ini. Tahu bakal menghadapi serangan yang ampuh, diam-diam Lan Suileng berpikir, biarpun ada tekanan seberat gunung Taishan yang menindih kepala, aku harus menganggapnya bagaikan angin lembut berlalu. Pandangan matanya seketika dikonsentrasikan ke ujung pedang, memandang seolah tidak melihat, dia menggunakan ilmu Taihek Kiam Hoat tingkat tinggi untuk menghadapi ancaman lawan. Dari jurus Ji Hang Sipit, seperti menutup seperti merapat, berubah jadi jurus Tiat So Heng Kang, dengan baja mengunci sungai lebar, sekuat tenaga dia hadapi ketujuh serangan berantai dari adiknya yang dilontarkan bersamaan itu. Krak, mendadak terdengar suara retak yang keras, tahu-tahu ujung pedang bambu milik Lan Giokeng sudah patah jadi dua, menyusul kemudian pedang yang berada dalam genggaman Lan Suileng ikuti mencelat pula dari tangannya. Tidak terlukiskan rasa girang Lan Suileng, pikirnya, kali ini aku berhasil juga memapas kutung ujung pedang bambunya, ini berarti pertarungan bisa disudahi dengan seri. Tanda petik. Berpikir sampai di situ tanyanya, adikku, apakah ketujuh pedang berantaimu belum semua kau gunakan? Kau takut melukai cicimu hingga tidak berani menggunakannya dengan sungguh hati. Terlihat adiknya sudah melompat lebih kurang tiga depa ke samping dengan tangan kiri memegangi lengan kanan, ada beberapa tetes darah segar nampak meleleh keluar lewat celah jari tangannya, membuat seluruh jari tangannya berlepotan darah. Dengan perasaan terkejut buru-buru Lan Suileng menghampiri adiknya sembari berteriak, kau terluka. Tidak apa-apa, Lan Giokeng tertawa getir, hanya tergores kulit luarnya saja. Cici, ternyata taihekiam hoat yang kau pelajari hebat sekali, sewaktu aku menggunakan jurus terakhir dari tujuh jurus berantai ku yakni pekho liangci, bangau putih pentang sayap, sebetulnya aku agak khawatir juga kalau sampai merobek pakaianmu, siapa sangka? Tanda petik. Tentu saja perkataan selanjutnya tidak usah dilanjutkan, bukan pakaian cicinya yang robek, justru ujung baju sendiri yang tersambar ujung pedang cicinya hingga robek. Masih untung cepat dia menggunakan teknik melengket untuk menggiring pedang cicinya hingga terlepas dari genggaman, kalau tidak, mungkin tulang tangannya sudah tertembus. Sayangnya, biarpun dia berhasil merontokkan pedang cicinya, namun kekuatan yang digunakan adalah tenaga dalam, jadi berbicara soal adu pedang, dalam pertarungan kali ini dia tetap kalah satu jurus. Lan Suileng mencoba memeriksa keadaan luka adiknya, ketika melihat luka yang diderita memang ringan, dengan perasaan lega dia pun berkata, kebetulan hari ini aku membawa jarum dan benang, adikku, cepat lepaskan pakaianmu, biar ku jahit bajumu yang robek daripada ketahuan suhumu nanti. Mana mungkin suhu punya waktu untuk mengurusi masalah tetek bengek? Oha, dia sedang sibuk apa? Kali ini dia mendapat tugas pergi ke tempat yang jauh, pergi ke wilayah Liao Tong, bahkan selama tiga bulanan lamanya, sudah pasti ada banyak persoalan yang perlu dilaporkan kepada Chiang Bun Su Chou. Sewaktu aku keluar tadi, dia sempat berkata kalau malam ini tidak perlu menunggunya balik makan malam. Lan Suileng menghela napas panjang. Ai, dia masih ada begitu banyak urusan yang mesti dilakukan, padahal begitu kembali masih harus mengajar ilmu pedang kepadamu, kau sungguh beruntung bisa mendapat seorang guru dan seorang ayah angkat macam dia. Ucapanmu tepat sekali. Semalam ketika dia mengajarkan ilmu pedang kepadaku, kelihatan sekali kalau dia, dia sudah. Sudah apa? Sudah menunjukkan tanda-tanda keletihan, malah sampai pada akhirnya dia seperti kehilangan konsentrasi. Ternyata sewaktu gurunya mengajarkan ilmu pedang semalam, dia kelihatan sedang dirundung banyak persoalan, selama dia melatih diri, gurunya nampak duduk termangu mengubahkan tanpa sebab yang jelas menghela napas berulang kali. Sebetulnya dia ingin menggunakan istilah pikiran yang kalut untuk menjelaskan keadaan gurunya, namun kuatir cicinya malah bertanya lebih jauh, terpaksa dia hanya berkata seadanya. Tidaknya na cicinya justru segera berseru, tidak heran kalau hari ini kau tidak dapat berkonsentrasi secara baik, rupanya masih kangen kepada suhu umum. Aai, dia sudah pergi sangat lama, tidak salah kalau kau ingin berbincang dengannya, Lan Giokeng mengerti maksud cicinya, dia pasti khawatir hatinya tidak nyaman karena kekalahannya tadi sehingga mencari alasan baginya. Benar, pikiran dan perasaan hatinya memang sedang tidak tenang, apalagi setelah mendengar saudara seperguruannya. Menuduh dia sebagai anak haram, namun meski demikian, tidak seharusnya dia menderita kekalahan di tangan cicinya yang baru beberapa hari mempelajari Taihek Kiam Hoat. Aku dengar ilmu pedang Taihek Kiam Hoat yang dipelajari Gihumu berasal dari Busi Tiang Lo. Tanya Lansuileng lagi sembari menjahit bajunya. Semua orang juga mengetahui persoalan ini. Ilmu pedang yang dimiliki Busi Tiang Lo dianggap nomor satu dalam perguruan kita. Aku dengar ilmu pedang yang dipelajari Gihumu berasal dari ajaran murni Busi Tiang Lo, malah konon kehebatannya jauh di atas murid-murid Busi Tiang Lo sendiri, menurutmu. Tanda petik. Sebagai seorang murid mana berani aku mengkritik kemampuan ilmu pedang guruku, sahutlan Giyokeng sedikit keheranan, Cici, apa maksudmu bertanya begitu? Apakah kau tidak percaya dengan perkataan mereka? Cici, ilmu pedang guruku tentu saja sangat bagus, tidak perlu kau ragukan. Kekalahanku hari ini tidak lebih hanya dikarenakan kemampuanku yang tidak becus. Sejujurnya Lansuileng memang agak sangsi, tetapi setelah mendengar perkataan adiknya, dia pun merasa tidak leluasa untuk melanjutkan kembali perkataannya. Benarkah masih ada orang yang meragukan kemampuan Putji, Guru Lan Giyokeng, sebagai jago pedang nomor dua dari Butong Pei ternyata memang ada. Orang itu bukan lain Putwi, Guru Lansuileng. Sambil membantu adiknya menjahit pakaiannya yang robek, Lansuileng mulai membayangkan kembali peristiwa yang dialaminya hari itu. Saat itu adalah hari ketiga sejak gurunya mengajarkan ilmu pedang Taihek Kiam Hoat kepadanya. Entah karena apa, hari itu gurunya nampak uring-uringan dan sedikit tidak suka hati. Pelajaran yang diberikan sangat lamban, sampai sore hari dia hanya mengajarkan tiga jurus pedang. Kepadanya, sampai dia memperaktekan kembali ketiga jurus ilmu pedang itu, sekulum senyuman baru mulai tersungging di ujung bibir gurunya. Jangan kasalahkan kalau aku mengajarkan kepadamu sangat lambat, sebab fondasi harus dibina secara pelan dan tidak boleh tergesa-gesa. Kau berlatih sangat bagus, asal mau berlatih dengan sepenuh hati, di kemudian hari pasti akan menjadi seorang pendekar pedang wanita kenamaan. Lansuileng termasuk gadis yang suka bicara belak-belakan, begitu mendengar perkataan itu, tanpa berpikir panjang segera sahutnya, aku tidak ingin menjadi jago pedang wanita, aku hanya ingin. Tanda petik. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin mengalahkan adikku. Hahaha gurunya langsung tertawa terbahak, memangnya ilmu pedang adikmu sangat hebat? Dia mempelajari ilmu pedang itu langsung dari pot jitot yang, tentu saja kemampuannya jauh lebih hebat daripada diriku. Eh, guru hebat akan menghasilkan murid hebat juga, ilmu pedang pot jisuheng dipelajari dari busi tiang lo, jago nomer wahid dari perguruan kita, sekarang pun dia sudah dianggap jago nomer dua, tentu saja kemampuannya jauh lebih hebat dari kemampuanku. Merah dadu selembar wajah Lansuileng, buru-buru katanya, Suhu, aku tidak bermaksud begitu, aku tidak lebih hanya menggunakan adikku sebagai pembanding, jadi bukan. Kau tidak usah panik, gurunya tertawa, aku tidak berkata kalau ucapanmu keliru. Aku tidak bakal berpikiran cupat. Hanya saja, HMM. Bila kau belajar taik hekiam hoat dariku, belum tentu kemampuanmu tidak dapat mengungguli adikmu. Gurunya. Tanda petik. Kenapa dengan gurunya? Gurunya menganggap ilmu pedang itu seperti mustika, padahal menurut penilaian ku, watak gurunya tidak beda jauh dengan diriku. Tanda petik. Melihat gurunya bicara terus tiada habisnya, Lansuileng semakin tercengang, tanyanya, Suhu, kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu? Suatu ketika, tanpa sengaja aku melihat Putji Suheng sedang mengajari adikmu ilmu pedang, begitu tahu kehadiranku, dia langsung berhenti mengajar, padahal aku tidak berniat mencuri liat ilmunya. Sayang, biar tidak ingin mencuri liat pun aku sempat juga menyaksikan beberapa jurus ilmu pedangnya. Menurut pandangan Suhu, bagaimana dengan ilmu pedang ajaran Putji Supek tanya Lansuileng dengan perasaan ingin tahu? Aha, dia adalah jago nomor dua dari perguruan, sementara ilmu pedangku paling juga berada pada urutan belasan ke atas, mana berani aku mengatakan kalau ilmu pedangnya jelek. Ternyata Lansuileng pintar juga, begitu mendengar perkataan itu segera serunya sambil tertawa, Suhu, kelihatannya kau sudah tahu kalau dibalik ilmu pedang milik Putji Supek terdapat titik kelemahan, bolehkah kau ajarkan kepadaku secara diam-diam? Aku tidak pernah berkata begitu, kau jangan sembarangan menduga. Masa tebakanku keliru? Baiklah, kalau begitu biar ku tanyakan ucapan yang Suhu katakan itu kepada orang lain, coba lihat apakah orang lain pun berpendapat begitu? Bagus, rupanya kasih setan cilik ingin mengancam aku? Tidak masalah ku beritahukan kepadamu, hanya takutnya. Tanda petik. Takutnya kenapa? Takutnya kalau sampai terdengar guru adikmu. Suhu, justru ucapan ini bakal tersiar luas kalau kau tidak memberitahukan kepadaku. Asal kau terangkan, tidak nanti ku katakan kepada adik. Terdorong karena pertama, dia tidak tahan direcoki terus oleh muridnya, kedua, Puthui merasa tidak puas dengan sikap Putji yang menuduhnya mencuri lihat ilmu pedangnya, maka dia pun berkata, tentu saja ilmu pedang Putji sepetmu sangat bagus, hanya sayang kelewat banyak kembangan hingga tidak banyak kegunaannya. Karena itu sewaktu hari ini Lanswileng mengajak adiknya bertanding, sedikit banyak dia membawa misi untuk membuktikan kebenaran itu. Dan sekarang, ketika dia mulai membayangkan kembali perkataan gurunya itu, rasa curiga segera muncul di hati kecilnya, pikirnya, benarkah ilmu pedang Taihek Kiam Hoat yang dipelajari adik hanya bagus dipandang namun tidak ada gunanya? Tapi mengapa dia mampu merontokkan pedang bajaku hanya mengandalkan kutungan pedang bambu? Kenapa kemampuan semacam ini dibilang hanya indah dilihat tapi tidak berguna? Eh, mungkin saja hal ini dikarenakan konsentrasinya sedang kalut hari ini. Tentu saja dia tidak menyangka kalau keberhasilan adiknya membuat pedangnya terlepas dari tangan bukan karena kelihayan ilmu pedangnya, melainkan karena dia telah menggunakan tenaga dalam ajaran Chiang Bun Su Chownya. Oleh karena dia telah berjanji dengan gurunya untuk tidak menceritakan rahasia ini kepada adiknya, terpaksa rahasia itu hanya disimpan di dalam hati. Eh, haha, Chi Chi, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba terdengar Lan Giok yang menegur? Ah, tidak apa-apa, aku sedang berpikir ilmu silat yang dipelajari Chiang Bun Su Chow adalah ilmu silat Butong Pei yang paling murni, kenapa kau tidak minta petunjuk beberapa jurus ilmu pedang darinya? Memangnya ilmu pedang milik Bu Siti yang lo bukan Taihek Kiamurni. Sewaktu Su Chow suruh aku belajar pedang dari Giho, dia justru berpendapat karena ilmu pedangnya belum bisa menandingi kehebatan Sutehnya. Aku rasa kegagalanku hari ini hanya disebabkan latihanku kurang sempurna, biar nanti aku tanyakan lagi ke Giho, besok kita coba bertarung lagi. Baru berbicara sampai di situ, mendadak terlihat ada seorang Tosu muda berlarian mendekat dengan napas terengah-engah, teriaknya, ternyata kalian berdua bersembunyi di sini, kalian tahu, sudah terjadi peristiwa besar, tidak nyana kalian masih ada minat bermain di sini. Orang ini berasal satu angkatan dengan mereka berdua, bergelar buseng. Dalam anggapan Lansuileng, buseng masih terhitung salah satu hidung kerbau kecil, di waktu biasa dia sering menggoda Tosu Cilik ini. Melihat kepanikan Tosu itu, Lansuileng segera menegur dengan nada tidak senang, peristiwa besar apa yang telah terjadi? Kenapa kelakuanmu seperti orang panik? Putkut Supek telah kembali. Dia toh bukan turun gunung untuk kembali ke kehidupan preman, apa anehnya kembali ke gunung? Karena dia pulang dengan digotong orang. Kenapa dia kembali dengan digotong orang? Tidak tahan Lansuileng berseru dengan wajah melengat. Buseng tertawa geli, sahutnya, nonaku, tentu saja karena dia tidak mampu berjalan sendiri, maka butuh digotong orang. Masa soal begitu juga ditanyakan? Dia terserang penyakit apa? Nonaku, paling tidak ada dua alasan kenapa dia harus pulang digotong, kesatu, karena terserang penyakit, kedua, karena terluka. Dari mana kau yakin kalau dia terserang penyakit masa dia terluka? Tepat sekali. Dia bukan terserang penyakit parah tapi menderita luka parah. Lansuileng terperanjat. Sebagai mana diketahui, Putkot adalah murid pertama Buseng Cinjin, Chiang Bunjin Partai Butong, kehebatan ilmu silatnya tidak terukur, mimpi pun Lansuileng tidak pernah menduga kalau supeknya yang berilmu tinggi bakal terluka parah. Siapa yang telah melukai dia? Dari mana aku tahu, hanya ku ketahui orang yang mengantarnya kembali ke gunung adalah Bowet Ye Udari Yang Ciu. Begitu tiba di gunung, Bowet Ye Udari Yang Ciu langsung menghadap Chiang Bunjin untuk melapor, mana dia ada waktu untuk mengobrol dulu denganku. Nonaku, kau. Lansuileng tahu kalau tosu kecil ini suka menambah bumbu pada ceritanya, tapi dia yakin peristiwa terlukahnya Putkot tidak bakal dibumbui dengan cerita lain, tanpa terasa nona ini jadi gugup, segera serunya, kau tidak usah merecoki aku lagi, ayuh kita segera berangkat. Sambil berkata dia serahkan pakaian yang sedang dijahit itu ke tangan adiknya. Higiokeng Sute, kenapa baju baru murobek tanya buseng tanpa terasa? Tidak usah cerewet, siapa suruh kau mencampuri urusan di sini tukas Lansuileng? Aku toh cuma bertanya, apa salahnya dijawab sambil berjalan tadi aku suruh dia memetik bunga, pakaiannya robek karena terkait duri. Biarpun nona ini polos namun bukan orang bodoh, dia tidak ingin. Si hidung kerbau kecil ini tahu kalau secara diam-diam dia sedang mempelajari ilmu pedang taihekiam hoat dari adiknya. Lan Giyokeng yang membungkam selama ini tiba-tiba bertanya, apakah Ciyang Bun Su Chow yang memerintahkan kau mencari kami berdua? Buseng tertawa tergelak. Hahaha, Lansu Teh, kau sangka siapa sih dirimu serunya? Tidak salah, di hari biasa Ciyang Bun Jin memang sayang padamu, di saat senggang mungkin beliau akan mencarimu untuk bermain catur, tapi saat ini urusan sangat gawat, sekalipun akan mencari orang untuk diajak berunding, rasanya tidak nanti akan mencari dirimu bukan? Aku tahu, diriku hanya seorang bocah yang tidak tahu urusan. Lalu kenapa kau tergopoh-gopoh menyuruh kami segera pulang? Buseng kembali tertawa. Lansu Teh, katanya, kau tidak perlu marah kepadaku, semua orang mengatakan kau pintar, mana aku berani menuduhmu tidak tahu urusan. Cuma pot kotot yang adalah supetmu, terlepas kau tahu urusan atau tidak, setelah supetmu terluka parah sepantasnya, kau segera pulang untuk menengoknya bukan? Masa kau malah marah padaku, memang kau tidak mengkhawatirkan keselamatan supek? Siapa bilang aku tidak mengkhawatirkan supek, aku hanya ingin tahu, siapa yang memerintahkan kau mencari kami berdua? Sute, kenapa sih kau ngotot menyanyakan persoalan yang sama sekali tidak penting? Buseng makin keheranan. Mungkin kau anggap tidak penting, tapi urusan ini sangat penting bagiku. Kenapa? Aku harus tahu siapa yang bersikap baik padaku. Siapa yang baik padaku, aku pun bersikap baik kepadanya. Jawaban itu sangat kekanak-kanakan, jangankan Buseng, Lansuileng pun termakan oleh tipuan adiknya itu, dia sangka adiknya benar-benar berpendapat begitu. Maka kepada Buseng segera serunya, kenapa kau tidak menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan jasamu? Aku tidak berani merampas jasa sucau, sahut Buseng tertawa. Oha, jadi kau mendapat perintah dari Ji Tiang Lo untuk datang mencari kutanya Lan Giokeng. Yang dimaksud Ji Tiang Lo atau Tiang Lo kedua adalah Buliang To Tiang. Sebagaimana diketahui Toa Tiang Lo adalah Buket To Tiang yang telah menemui ajalnya pada 16 tahun berselang. Oleh sebab itu meski Buliang To Tiang berada pada urutan kedua, namun di antara Tiang Lo yang masih ada sekarang, dia sudah menempati posisi teratas. Sementara Buseng adalah murid Put Pei, murid pertama Buliang To Tiang. Benar, kata Buseng, dia orang tua memang sangat teliti dan cermat, begitu tahu Put Kot Supek pulang gunung digotong orang, dia segera teringat akan dirimu. Pertama, karena Put Kot Supek adalah angkatan tuamu. Kedua, dia pun khawatir gurumu kelewat sedilantaran kejadian ini, maka kau diminta mendampingi gurumu serta menghiburnya. Lan Sui Leng merasa sangat terharu sekali, ujarnya, terus terang, suco wimu ini selalu mendatangkan perasaan aneh bagiku, tidak disangka dia berpikir begitu cermat khususnya terhadap angkatan yang lebih muda, Buseng tertawa. Sejujurnya dia tidak selalu bersikap baik terhadap setiap murid perguruan, tapi terhadap Put Jisusok serta kalian berdua, sikapnya memang istimewa baiknya. Mungkin saja dia bersikap baik terhadap adikku, tapi jangan kau ikut sertakan diriku. Oha, jadi kau anggap sikap suco terhadapmu kurang baik. Bagaimana kalau aku saja yang bersikap baik terhadapmu Cis, siapa sudi menerima kebaikanmu? Habis berkata dia segera beranjak pergi diikuti Buseng di belakangnya. Tiba-tiba bunga merah dalam genggamannya terlepas dan terjatuh ke tanah. Melihat ada kesempatan untuk mendekati Sumoy-nya, buru-buru Buseng memungut bunga itu dan diangsurkan ke hadapan Lansuileng sambil berseru, Sumoy, bungamu terjatuh, untung mataku awas dan segera memungutnya kembali. Coba lihat, bunganya masih utuh, tidak ada yang rontok. HMM, aku tidak mau bunga yang sudah terjatuh ke tanah, tapi bungamu terjatuh di atas rumput, sama sekali tidak kotor. Coba lihat, bersih sekali, seru Buseng sambil meniup bunga itu. Biar bersih pun tidak mau. Bukankah gara-gara menyukai bunga itu kau telah menyuruh adikmu memetiknya? Coba lihat, pakaian adikmu pun sampai robek, kenapa sekarang malah tidak mau? Karena sekarang aku sudah tidak menyukainya lagi, kenapa? Aha, bawalah mat kau, kenapa sih suka mencampuri urusan tetek bengek? Sekali tidak suka tetap tidak suka, kenapa mesti ku jelaskan? HMM, bukankah barusan kau sempat menegurku suka bermain? Kenapakah sendiri malah mengurusi soal bunga? Tapi, bunga ini sangat indah, rasanya sayang untuk dibuang, seru Buseng tergagap. Tiba-tiba Lan Giyokeng berkata, mungkin saja bunga itu tidak ternoda, tapi aku lihat pakaianmu justru ternoda air lumpur. Aha, bukan sedikit, malah sebagian besar. Buseng yang berusaha mencari muka dihadapan Lan Suileng jadi tidak suka hati setelah disindir Lan Giyokeng, segera katanya, barusan kan hujan deras, masih untung cuma hujan, bajuku basah lantaran air hujan, siapa bilang kena air comberan. Oha, rupanya kau menempuh hujan untuk mencari kami berdua? Kebaikan hatimu sungguh membuat hatiku terharu. Terima kasih, aku tidak mengharap terima kasihmu, aku cuma minta kau jangan bawa lagi. Baiklah, kalau memang kau benci dengan perkataanku, biar aku tidak berbicara lagi. Benar saja dia segera tutup mulut sambil mempercepat langkahnya berjalan lebih dulu di depan. Tiba-tiba terdengar Lan Suileng berkata, Buseng Suheng, aku rasakah sedang berbohong. Aku berbohong? Sudah jelas kau tercebur ke selokan dan ternoda air pecomberan, kenapa dibilang basah kuyup karena hujan? Kapan sih hujan? Buseng kembali tertawa. Belakang gunung tidak hujan bukan berarti bukit bagian depan juga tidak hujan. Masa kau tidak pernah mendengar lagu rakyat yang mengatakan di timur ada matahari di barat sedang hujan, dibilang tidak berperasaan ternyata ada perasaan. Tanda petik. Oh oh, rupanya begitu. Mendadak Buseng seperti teringat akan sesuatu, dia seperti ingin mengucapkan tapi kemudian urung, akhirnya dengan tergagat katanya, padahal aku, aku pun, A.A.I. Kalian tidak bakal mengerti. Selesai berkata buru-buru dia berjalan ke sebuah simpang jalan dan berlalu dengan begitu saja. Ketika angin gunung berhembus, lewat, terlihat jubahnya bergetar sampai menggelembung, seolah-olah sekujur tubuhnya telah dipenuhi tenaga murni. Lan Giokeng yang memandang bayangan punggungnya tiba-tiba terlintas rasa curiga di hati kecilnya. Mungkinkah di antara mereka punya hubungan yang tidak boleh diketahui orang lain pikirnya? Begitu terbayang hubungan yang tidak boleh diketahui orang lain, mendadak dia sendiri pun merasa amat terperanjat. Bukankah hal ini sama artinya dia pun mencurigai Gihu sendiri? Tidak benar, boleh saja dia mencurigai Gi Tiang Lo, namun tidak sepantasnya mencurigai juga Gihu sendiri. Yang membuatnya lebih terperanjat adalah caranya berpikir, diam-diam dia mengumpat diri sendiri. Tiba-tiba terdengar Lansuileng yang telah menyusul dan menegur, Hi Adiku, kenapa wajahmu nampak sangat aneh? Aku telah membantumu mengerjai si hidung kerbau kecil, kenapa kau tidak tertawa, juga tidak bicara, sebetulnya apa yang sedang kau pikirkan? Lansuileng tanpa berpaling segera menyahut, Cici, kau tidak usah banyak curiga, tidak ada yang kupikirkan. Biarpun dia cerdik, sayang perkataan ini justru meninggalkan titik kelemahan, kenapa dia harus kuatir cicinya curiga? Lansuileng bukan orang bodoh, tanggapnya, Adiku, kau kan tahu kalau aku bukan orang yang banyak curiga, tapi kenapa mesti mengelawari aku? Bukankah kau masih meragukan asal usulmu? Tidak. Baguslah kalau tidak. Adiku, lantas masalah apa yang masih mengganjal di hatimu? Masa Cici sendiri juga tidak boleh tahu. Lan Giokeng sadar, biar tidak mengakui pun cicinya pasti tetap curiga, maka sahutnya, oh tidak apa-apa, aku hanya berpikir. Belakangan rasanya ada banyak peristiwa aneh yang terjadi di sini, benar, Lansuileng mengangguk, dia tahu yang dimaksud. Adiknya adalah musibah yang menimpa perguruannya, siapa yang menyangka kalau putkut supek pun bisa dilukai orang sehingga harus digotong balik ke Butongsan. Sebenarnya dia masih ingin bertanya kepada adiknya, kejadian apalagi yang dia anggap aneh, namun saat itu mereka telah tiba di depan istana Goan Hab Kiong tempat tinggal Ciliang Bunjin. Di mana seluruh murid angkatan ketiga telah berkumpul sambil berkasak kusuk, karenanya dia merasa tidak leluasa untuk bertanya lebih lanjut. Kalau soal anak haram pun adiknya berani menyampaikan kepadanya, dia tidak percaya kalau masih ada soal lain yang tidak berani dikatakan seng adik kepadanya. Tentu saja dia tidak bakal mengira kalau adiknya benar-benar masih ada rahasia lain yang tidak dikatakan kepadanya. Persoalan yang cuma bisa disimpan di dalam hati, persoalan yang tidak mungkin diberitahukan kepada orang lain merupakan satu ganjalan yang paling menyiksa. Bagi Lan Giyokeng, siksaan batin itu baru merupakan permulaan. Padahal layah angkatnya, Putji, sudah merasakan siksaan itu selama 16 tahun lamanya. Satu jam berselang, di saat untuk pertama kalinya Lan Giyokeng mengemukakan suara hatinya kepada Seng Cici, dia pun sedang terjerumus dalam kenangan masa lalu yang amat menyiksa, bahkan tidak seorang pun pernah mendengar keluh kesahnya. Satu jam berselang, tepat di saat hujan turun dengan derasnya, turun secara tiba-tiba. Biarpun hanya hujan, namun air hujan turun sangat deras, bahkan disertai sambaran petir dan guntur. Penyakit lamanya lagi-lagi mulai kambuh. Setiap kali menjelang hujan turun, jantungnya selalu terasa kejang, pikiran dan perasaannya ikut kalut dan terombang ambing. Aai, lagi-lagi tumn hujan seorang diri dia duduk termenung di dalam kamarnya. Ketika cahaya petir menyambar di luar jendela, tiba-tiba dia teringat kembali dengan hari itu, hari hujan pada 17 tahun berselang. Di antara renting dan tangkai pepohonan yang bergoyang tertimpa hujan badai, dia seolah melihat siau sumui sedang berjalan menghampirinya. Waktu itu Ho Giokian masih merupakan siau sumui, belum menjadi calon bininya. Hubungan itu tiba-tiba terputus, tiba-tiba berkesudahan di saat hujan sedang turun dengan derasnya. Toa Su Heng, aku tidak punya muka lagi untuk berbicara denganmu. Tanda petik. Tidak perlu penjelasan dari siau sumui pun dia sudah paham. Dia tahu kedatangan siau sumuinya adalah untuk berpamitan. Pada malam itulah dia telah pergi bersama sutenya. Ketika cahaya petir kembali menyambar, bayangan di depan matanya seolah bertambah lagi dengan sesosok manusia. Selain siau sumui Ho Giokian, di situ masih ada pula adik seperguruannya, Keng King Si. Hari itu adalah hari hujan pada 16 tahun berselang. Dia berjumpa lagi dengan siau sumui, kini siau sumui sudah menjadi keng hujan, nyonya keng. Kalau dalam pertemuan pertama siau sumui datang berpamitan, maka pertemuannya kali ini berubah jadi perpisahan untuk selamanya. Semua kejadian, semua peristiwa saat itu kembali terlintas di depan matanya, dia tidak tahu apakah bayangan itu kejadian. Sungguhan atau hanya khayalan, apakah dia sedang bermipi atau tersadar? Di balik kilatan cahaya petir dan suara guntur, Keng King Si roboh terjungkal tertembus pedangnya. Kemudian dia seperti mendengar suara tangisan bayi yang baru lahir. Sumui terkapar di tengah genangan darah. Aha, seluruh jagad, seluruh kehidupan, seluruh isi alam seolah telah berhenti, seolah menjadi sunyi, hanya suara tangisan orok yang terdengar. Aha tidak, tidak, dia seperti mendengar juga suara tertawa. Suara tertawa yang samar, suara tertawa yang terhantar datang secara lamat-lamat. Seperti ada seperti pula tidak ada. 16 tahun berselang, di saat hujan turun dengan derasnya, waktu itu dia sama sekali tidak mendengar suara tertawa semacam itu. Tapi suara tertawa itu bukan didengar dengan telinganya tapi terdengar oleh suara hatinya. Inikah suara tertawa seperti apa yang dia bayangkan? Tidak, dia sadar bahwa hal itu hanya hayalan. Perempuan itu, perempuan genit, perempuan cabul yang bergelar lebah hijau itu tidak tertawa pada saat itu, tapi dalam hati kecilnya dia pasti sedang tertawa bangga. Aai, kenapa aku bisa teringat perempuan ini? Dia paling tidak berharap membayangkan perempuan ini, apalagi ketika dia selesai membayangkan siau sumui, kemudian terbayang pula perempuan ini. Bahkan dia sering menipu diri sendiri. Bukan, bukan, semua itu hanya hayalan kublaka, hari itu dia sama sekali tidak hadir di tempat kejadian. Begitu seringnya menipu diri sendiri sampai akhirnya dia percaya dengan ungkapan itu. Aai, apakah hanya hayalan atau sungguh terjadi? Pada akhirnya dia sendiri pun tidak jelas. Cahaya kilat sekali lagi menyambar membelah angkasa. Bayangan yang muncul di depan matu kembali berubah. Seorang kakek berwajah garang, seorang jago liai dengan cahaya pedang bagai sambaran petir. Waktu berjalan begitu cepat, dari 16 tahun berselang kini berubah jadi 3 bulan berselang, saat hujan turun dengan derasnya 3 bulan berselang. Waktunya makin dekat, tapi tempat kejadian justru makin jauh. Kalau 2 kali hujan deras dialami di desanya, maka hari hujan kali ini justru berada jauh dari tempat kelahirannya, berada di wilayah Liao Tong yang amat jauh. 3 bulan yang lalu dia mendapat perintah dari gurunya untuk mendatangi wilayah Liao Tong, menyelidiki seseorang, seseorang yang misterius dan penuh diliputi teka teki. Orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa Butong Pei, peristiwa pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Hampir semua orang yang ada hubungannya dengan peristiwa ini telah tewas, bagaimana dengan orang ini? Masih hidupkah dia atau sudah mati? Oleh karena orang ini ada kemungkinan masih hidup, maka dia harus berangkat ke sana untuk mencari berita, kalaupun dia sudah mati, dia pun berharap masih bisa menggali sedikit titik terang atas kejadian di masa lampau. Orang itu tidak lain adalah Huobu Teow, orang yang dikenal Kengking Si dan Ho Giok yang sewaktu hidup di wilayah Liao Tong. Waktu itu statusnya adalah seorang juragan ikan, walau dalam kenyataan dia adalah pengawal pribadi Nur Hachikon dari negeri Kim. Pada tahun kedua kembali dia merubah diri, kali ini menjadi seorang perwira dari pasukan Kim Ihwi Kerajaan Beng. Boleh dibilang orang ini nyaris penuh dengan teka-teki. Hanya dengan menemukan orang ini, dia baru punya harapan untuk memecahkan kasus pembunuhan ini. Dan hanya orang ini juga yang bisa menerangkan apakah pada waktu itu adik seperguruannya, Kengking Si, benar-benar pernah menjadi mati-mati bangsa Buan. Kalau dibilang mendapat perintah lebih cocok kalau dibilang bukan hanya satu kali dia mengajukan permohonan kepada Chiang Bun Suhunya untuk melakukan perjalanan ini, tapi gurunya tidak pernah mengawalkan permintaan itu. Hingga hari itu ketika secara tiba-tiba gurunya memerintahkan dia berangkat ke Liao Tong untuk melacak peristiwa itu, hampir saja dia tidak percaya dengan pendengaran sendiri. Tiga bulan berselang dia tiba di dusun nelayan kecil di mana Huobu Teowu pernah bekerja menjadi juragan ikan, yaitu dusun nelayan di mana Kengking Si dan Ho Giok Yan pernah tinggal. Tempat lelang ikan sudah tiada, namun tidak banyak perubahan yang terjadi di dusun itu, tentu saja masih banyak orang dusun yang teringat pada Huobu Teowu. Tapi sayang dari mulut orang-orang itu dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang-orang itu hanya tahu kalau Huobu Teowu adalah seorang juragan ikan, seorang pedagang ikan yang sangat bersahaja. Yang paling diingat orang-orang itu adalah hitungan si Poanya yang sangat jago, biar pintar men si Poa namun belum pernah mencari keuntungan pribadi, semua nota dihitung terperinci dan jelas. Hanya itu saja yang diperoleh. Rumah yang pernah ditempati Ho Giok Yan dan Kengking Si pun masih utuh, rumah itu mereka bangun dengan mengeluarkan uang banyak, sebagai penduduk dusun yang jujur, biarpun mereka sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi, ternyata tidak ada penduduk dusun yang berusaha memakai atau mengambil alih rumah itu. Dia pura-pura mengaku sebagai famili jauh Kengking Si dan memasuki rumah itu. Sayang bangunan rumah itu sudah bobrok dan tidak terawat. Padahal biarpun dia tidak mengaku sebagai famili jauh pun tidak bakal ada orang yang menggubris dia ketika memasuki rumah itu. Rumah itu kosong melompong, yang ada tinggal sarang laba-laba di sudut dinding serta sisa abu di bawah anglo. Sarang laba-laba yang koyak seakan sedang menertawakan dirinya, menertawakan dia yang belum mampu lolos dari jaring cinta, sementara abu di bawah anglo meski sudah dingin namun di dasar hatinya masih terasa hangat. Benar-benar tidak ada benda yang tertinggal, yang tersisa hanya helaan napas yang tidak terkira, helaan napas karena berlalunya impian musim semi. Tiba-tiba dia menemukan beberapa biji batu di sudut rumah. Apa anehnya batu? Utara-selatan, di pesisir, di gunung, hampir semuanya terdapat batu? Tidak, beberapa biji batu itu berbeda sekali. Batuan yang berasal dari desa kelahirannya. Dari mana dia bisa tahu? Karena dia lah yang menyerahkan batuan itu. Dia ambil dan diremasnya batuan itu, meremasnya seperti sedang meremas jari tangan kenalan lama. Di rumahnya, atau lebih tepat di rumah sumoinya, Ho Giok Yan, di belakang rumah mereka terdapat sebuah bukit, di atas bukit itu terdapat sejenis bebatuan yang berbintik-bintik merah seperti pasir merah, orang menyebutnya batu granit merah. Ada pula jenis batu lain yang warnanya tiga bagian berwarna kuning dan tujuh bagian berwarna merah tua, batuan ini disebut Hang Hiat Sik, batu kuning darah. Ada orang bilang seandainya tidak terselip tiga bagian warna kuning, pada hakikatnya batu itu bisa digunakan sebagai Ki Hiat Tong palsu. Yang dimaksud Ki Hiat Tong adalah jenis batu granit yang paling bagus dipakai untuk membuat setempel nama, bahkan nilainya melebihi nilai emas murni. Hanya saja kedua jenis bebatuan itu merupakan barang langka, meski banyak terdapat di bukit itu namun sulit untuk menemukan bongkahan batu dalam ukuran besar, yang ada pun paling hanya butiran batu kecil. Ho Giok Yan sangat menyukai kedua jenis batu granit itu, karenanya setiap kali menemukan kedua jenis bebatuan itu dia selalu mengambil dan menghadiahkan kepadanya. Dia sudah tidak ingat sejak kapan permainan itu dimulai, dia hanya masih ingat ketika Ho Giok Yan bemsia 14 tahun dia menghadiahkan batu granit merah dan batu kuning darah itu padanya. Ketika dia mulai belajar menyulam, dibuatlah sebuah kantung kain untuk menyimpan bebatuan itu. Dia masih ingat apa yang pernah diucapkan gadis itu, katanya bebatuan yang sangat indah itu dalam pandangannya melebihi batu permata. Tapi tidak lama setelah mengucapkan perkataan itu, kembali dia menyampaikan perkataan lain, katanya dia sudah tumbuh dewasa hingga sangat menghargai usaha Toa Sukonya yang memberi hadiah batu kepadanya, namun dia tidak ingin Toa Sukonya membuang banyak waktu dan tenaga hanya untuk mengumpulkan mainan anak-anak itu. Dan sejak itu pula dia mulai memperhatikan sutenya telah menggantikan peranannya selama ini, menjadi teman kencan sumoinya setiap kali naik gunung. Tentunya di atas gunung dia bukan hanya mengambil bebatuan saja untuk sumoinya bukan? Impian masa lalu telah tertutup oleh jala laba-laba, buat apa mesti dikenang kembali? Tapi dia masih tetap berkeliaran di seputar rumah gobrok yang pernah ditempati sumoinya. Aai, orang pun sudah lama mati, buat apa mencari kembali impian yang telah berlalu? Akhirnya dia menemukan kembali kantong sulaman itu, kantong itu sudah lama koyak dan rusak, tetapi dia masih tetap dapat mengenalinya. Sumoinya telah jauh-jauh membawa kantong itu ke liautong, tapi mengapa sewaktu siap kembali ke dusun, dia justru melupakan benda yang pernah dipandang sebagai benda mustika itu? Apakah dia lupa membawanya? Atau memang sengaja membuangnya? Mungkinkah kejadian ini membuktikan kalau telah terjadi konflik batin dalam hati sumoin? Di dekapnya kantong koyak itu di depan dadanya, di remasnya bebatuan itu dengan mesra, dia tertegun, termangu. Mendadak suara guntur menggugahnya dari lamunan, hujan turun sangat deras. Sebagai penerangan dia tancapkan obor di atas dinding rumah, ketika angin kencang berhembus lewat, obor pun padam. Belam, menyusul kemudian sebagian dinding rumah rubuh ke tanah. Rumah itu kondisinya memang lapuk dan boberok, tapi sebetulnya belum sampai taraf nyaris roboh. Bukankah gelegar guntur tidak sampai menyentuh dinding rumah itu? Mungkinkah hembusan angin kencang sanggup merobohkannya? Rasa terkejut membuatnya seolah tersadar kembali, jangan-jangan dinding itu roboh karena digempur seseorang? Belum habis singatan itu melintas lewat, tampak sesosok bayangan manusia telah menerobos keluar melalui celah dinding yang roboh, belum lagi tubuhnya menyentuh tanah, desingan angin tajam telah menyambar tiba. Ternyata dugaannya tidak salah, dinding itu memang roboh karena digempur orang itu dengan tenaga pukulannya yang dasyat. Cahaya kilat berkelebat lewat, pedang di tangan orang itu sudah menusuk tenggorokannya, bukan cahaya petir yang menyambar tapi cahaya pedang, cahaya pedang yang lebih cepat dari sambaran petir. Untung dia cukup sigap dan sadar akan datangnya bahaya, cepat pedangnya dicabut untuk menangkis, gerakan pedangnya tidak terhitung lambat, dengan jurus ya Ken Perhong, bertarung malam melawan delapan penjuru, dia sambut datangnya serangan musuh jurus demi jurus. Pertarungan ini merupakan pertarungan paling sengit yang belum pernah dialaminya sepanjang hidup, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan daripada pertarungannya melawan kengking si tempoh hari. Dalam pertarungannya melawan kengking si tempoh hari, adik seperguruannya itu masih berbelas kasihan kepadanya, beda dengan orang dihadapannya sekarang, begitu bertemu jurus mematikan dilancarkan bertubi-tubi, bukan saja sejak awal hingga sekarang, bahkan semua jurus serangannya diarahkan ke bagian yang mematikan. Suara bentakan ataukah suara guntur? Cahaya pedang atau cahaya petir? Kedua belah pihak sama-sama tidak jelas, sama-sama tidak bisa membedakan. Di saat cahaya petir kembali menyambar, dia berhasil melihat wajah lawan dengan jelas. Ternyata dia adalah seorang kakek berperawakan tinggi besar yang berwajah gagah dan penuh wibawa. Siapa kau? Kita tidak saling mengenal, kenapa kau ingin mencabut nyawaku mentaknya gusar. Kakek itu mendengus dingin. HMM, satu nyawa ditukar tiga nyawa, sudah keenakan buat. Kau, satu nyawa ditukar tiga nyawa, apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Seharusnya kau mengerti, secara beruntun engkau telah menyebabkan tiga orang kehilangan nyawa. Tidak akan kubiarkan kau mencelakai orang lagi. Menggunakan kesempatan di saat orang tua itu sedang mengumpatnya, di saat cahaya petir kembali berkelebat, dia gunakan baik-baik peluang itu, dengan jurus pekko liangci, bangau putih pentang sayap, sebuah bacokan dilontarkan. Inilah jurus andalannya, jurus yang paling dibanggakan, sekalipun sudut babatan pedangnya sedikit melebar, namun kecepatan serangannya luar biasa, biar serangan dilancarkan belakangan namun ternyata tiba duluan. Terdengar suara tulang yang retak menusuk pendengaran, lengan kiri kakek itu tertusuk telak, disusul suara tulang belulang yang hancur dan retak. Tapi pada saat yang bersamaan, dadanya termakan juga oleh tusukan pedang lawan. Masih untung serangannya tiba duluan, karena kakek itu terhajar lebih dahulu maka tusukan pedangnya yang menghujam di dada pun kekuatannya jauh berkurang, coba bukan begitu, mungkin tubuhnya sudah terbelah dua. Dua belah pihak sama-sama terluka parah, hujan dan angin pun ikut berhenti. Kakek yang kering dan penuhi bawa bagai malaikat itu telah tidak nampak. Biar hujan telah berhenti, darah masih meleleh keluar tiada hentinya, yang meleleh adalah darah dari tubuhnya. Sebetulnya mulut luka yang diderita tidak terlampau dalam, darah yang meleleh pun tidak terlalu banyak, namun keadaan luka itulah yang membuat hatinya bergidik. Sekali lagi dia menyulut obor di atas dinding, lalu membuka baju luarnya, ternyata di atas dadanya telah muncul tujuh buah lubang kecil yang berjajar bagaikan tujuh bintang bujur utara. Tujuh lubang kecil bekas tusukan ujung pedang. Buru-buru dia membubuhkan obat luka di seputar mulut lukanya, dengan cepat darah pun berhenti mengalir. Biarpun begitu, bekas luka yang tertinggal justru membuatnya tidak terlupakan, bukankah titik merah yang membekas di atas dadanya persis sama seperti warna batu granit yang dia hadiahkan untuk Seng Sumoy. Kini dia sudah diakui oleh semua orang sebagai jago pedang nomor dua dari Butong Pei, usianya masih muda dan tenaganya sedang mencapai puncaknya, siapapun tidak bakal percaya kalau dia nyaris tewas di ujung pedang seorang kakek. Siapakah orang tua itu? Tiba-tiba dia teringat akan seseorang. Tidak mungkin dia akan mengemukakan persoalan ini kepada orang lain, kecuali kepada gurunya sendiri. Sebab dia ingin minta pembuktian dari gurunya. Dari kejadian pada tiga bulan berselang, kini dia mulai membayangkan kembali peristiwa yang baru saja terjadi kemarin. Kemarin, begitu tiba di Bukit Butong, tindakan pertama yang dilakukan adalah melaporkan semua kejadian itu kepada gurunya, Bu Siang Chinjin. Dia perlihatkan juga bekas luka yang tertinggal di tubuhnya. Selesai mendengarkan penuturannya, kemudian memeriksa pula bekas lukanya, perlahan-lahan Bu Siang Chinjin berkata, aku belum pernah bertemu KWE Tenglei, tapi aku tahu inilah hasil tusukan dari Jit Sing Kiam Hoat, ilmu pedang tujuh bintang. Gurunya membuktikan kalau apa yang diduga selama ini tidak salah, ternyata orang tua itu adalah Chiang Chiu Kiam Hek, jago pedang dari Chiang Chiu, KWE Tenglei yang sudah lenyap kabar beritanya sejak 14 tahun berselang. Benarkah si jago pedang dari Chiang Chiu KWE Tenglei belum tewas? Jika orang tua ini benar-benar adalah KWE Tenglei, berarti teka teki lain yang sudah mereka curige selama ini pun, telah memperoleh pembuktian. Kemungkinan besar tokoh misterius yang saru itu, Huobu T.O.U adalah putra KWE Tenglei. Berita yang belum pernah mendapat pembuktian itu diperoleh suhengnya, Putkot Tojin, setelah melakukan penyelidikan lama. 16 tahun berselang, ketika baru saja dia tiba di Butongsan, sejak pertemuan pertama kali dengan Putkot, Tozu itu sudah pernah mengemukakan kecurigaannya ini. Kelihatannya Sang Guru dapat membaca suara hatinya, dia pun berkata, seharusnya dalam dua hari mendatang suhengmu, Putkot, sudah balik ke Butong, tunggu saja sampai dia kembali, tanyakan langsung kepadanya. Dia adalah penduduk kota Chiang Chiu, sewaktu masih kecil pernah bertemu KWE Tenglei. Jadi persoalan tentang KWE Tenglei, dia jauh lebih tahu ketimbang aku. Lagi-lagi turun hujan. Memandang air hujan yang turun bagai ditulang dari langit, kembali hatinya mengejang, pikirnya, A.A.I, perubahan cuaca benar-benar susah diramalkan, padahal tadi cuaca begitu bersih dan cerah, tiba-tiba saja hujan turun begitu deras. A.A.I dalam suasana. Begini, rasanya tidak mungkin Putkot Suheng akan balik ke gunung hari ini. Menyaksikan daun dan ranting pohon yang terombang ambing dimainkan angin, perasaan hatinya terasa makin kalut, mendadak dia merasa hawa dingin yang menggidikan lamat-lamat muncul dalam hatinya. Mengapa Ciyang Bun Suheng bukannya menyuruh Suheng berangkat ke Liao Tong, sebaliknya malah menyerahkan tugas ini kepada kupikirnya. Tidak bisa disalahkan kalau dia berpendapat begitu, tidak. Seorang pun yang tahu akan asal usul Huobu T.O.U dan hanya Putkot seorang yang berhasil menemukan setitik jejaknya, padahal sejak awal Putkot telah melaporkan kecurigaannya itu kepada Seng Suhu. Terlepas apakah Kwe Teng Lei benar-benar adalah ayahnya Huobu T.O.U atau bukan, jika Suhunya ingin mengutus seseorang untuk melacak jejaknya di Liao Tong, seharusnya orang yang paling cocok untuk tugas ini adalah Putkot. Jangan-jangan Putkot Suheng sudah pernah datang ke Liao Tong tapi gagal menemukan sesuatu jejak sehingga kali ini Suhu mengutus aku yang ke situ. Tapi sekalipun begitu, kenapa Suhu masih berusaha mengelawari aku? Jika Putkot Suheng belum pernah berkunjung ke situ, kenapa baru 16 tahun kemudian Suhu mengutus aku ke situ? Sungguh membuat aku tidak habis mengerti. Terlepas dalam situasi seperti apapun, semuanya cukup menimbulkan kecurigaan dalam hatinya. Tentu saja dia tidak berani menuduh Suhunya punya rencana lain, tapi tidak tahan kembali dia berpikir, mengapa Suhu menyerahkan tugas ini padaku? Mungkinkah dibalik semua ini masih terselit maksud Tem? Tapi, aku banyak berhutang budi pada Suhau, hubungannya denganku melebihi hubungan ayah dan anak, bahkan aku berhutang banyak padanya. Tidak, aku tidak boleh tidak percaya padanya, tidak sepantasnya aku mencurigai Suhu sendiri. Sekalipun dia telah berusaha untuk menghilangkan rasa curiganya terhadap Suhunya, namun lamat-lamat perasaan bergidik mulai mencekam hatinya. Tentunya dia tidak bakal tahu kalau Suhunya telah mengirim Putkot untuk membawa pulang tulang belulang bukek tiang lo untuk dikubur di atas gunung. Putkot sendiri pun pernah berpendapat seperti dia, merasa, dialah orang yang paling pantas untuk melaksanakan tugas ini. Hanya saja perasaan Putkot tidak sebimbang dan sepanik dirinya. Cahaya petir berkelebat, suara guntur menggelegar di angkasa, kilatan cahaya pedang KWE Tenglei, suara makiannya yang keras menggelegar seakan terlintas kembali di depan mata. HMM, satu nyawa ditukar tiga nyawa, sudah keenakan buat kau. Dia menuduhku sebagai penyebab kematian tiga orang, siapakah tiga orang yang dimaksud? Kalau dia benar-benar KWE Tenglei, berarti salah satu di antaranya yang dimaksud adalah putranya, orang yang telah berganti dengan nama bangsa Buan sebagai Huobu Teowu. Aha, bila dugaanku tidak salah, berarti Huobu Teowu pun ikut tewas? Betulkah dia sangat berharap Huobu Teowu telah tewas? Dia sendiri tidak tahu, bahkan dia terkejut kenapa dirinya bisa mempunyai pikiran seperti itu. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, hanya berkata dalam batinnya, siapakah dua orang yang dimaksud? Kengsute tewas karena aku salah tangan, apakah dia salah satu di antaranya? Tapi apakah kematian Sumoy pun gara-gara ulahku? Kenapa tidak mungkin? Bukankah Sumoy bunuh diri gara-gara melihat suaminya tewas di tanganku? Aai selama ini tidak pernah. Ku kaitkan kedua persoalan itu menjadi satu, aku-aku benar-benar kelewatan. Bukan saja dia merasakan hatinya bergidik, bahkan dia merasa hatinya sakit, sakit bagai disayat-sayat. Sekali lagi bayangan Ho Giok Yan melintas di depan matanya, menyusul kemudian bayangan Kengking Si, terakhir melintas pula bayangan Kwe Teng Lei. Makin lama dia merasa hatinya semakin bergidik, bulu kuduknya bangun berdiri. Terima kasih. Terima kasih.